Selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung Ya, Ibu Soekarni dari Manjum, hadir ya Terima kasih Ibu, Pak Abdul Rahman, terima kasih Pak Jeffrey, Ibu Hamida dari SMK Negeri 1 Pangkep, Sulawesi Selatan Terima kasih Ibu Hamida, selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung Dengan webinar kami, Aksi Maluku Utara Ya, terima kasih Pak Irfan, terima kasih Ibu Depan SMA 1 Sumbawa NTV, terima kasih atas kehadirannya Ya, selamat pagi, selamat bergabung Ya, ini Ibu Mepi, Kudampa dari Universitas Negeri Manado Tundano Selamat pagi Ibu Mepi Selamat pagi Semuanya Pak Haisin Abdullah Ya, Pak Hafso dari mana ya Pak Haisun Ya, selamat pagi Ibu Adriani Selamat pagi semuanya Dari Kerakatau Ya, selamat pagi Dari Gorontalo, selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung Ya, Aksi Staloping Aksi Staloping Ya, selamat pagi Selamat bergabung dengan web Aksi Maluku Utara Pak Danu Iku Ya, selamat pagi Pak Danu Iku Selamat bergabung Dengan web Aksi Maluku Utara Ya, dari Pak Cahyono Terima kasih, selamat pagi, selamat bergabung Ibu Rini Purwanti dari SMA Brawijaya Dari Malang, selamat pagi Ibu Ya, Ibu Esta Nurhidayat dari Pemalang, Jawa Tengah Selamat pagi Ibu Esta, selamat bergabung Ibu Hatini Pak Adam, coba hubungi Boleh hubungi Pak Sebentar ya Pak Irfan Ahmad Ya, sebentar saya Coba hubungi Ada salam-salam dulu untuk teman-teman yang sudah hadir Suaranya ya Sudah masuk Pak Halo Halo, ya Pak Amir sudah masuk Ya, saya lewat HP saja Mas ya Ya, sepertinya tadi kendala di laptop Pak Laptop ya Untuk dua narasumber lagi gimana Pak Amir Narasumbernya duanya Gabung itu lah Bisa dengar suara saya Bisa Pak Pak Opan, sudah hubungi Saya sementara kontak ini Pak Opan ya Pak Opan, Pak Irfan sudah ada ya Pak Opan Saya kontak, saya kontak Ya, bilang sekarang ya Dengan Pak Sultan ya Ya, ya Pak Ibu ini sudah live ya Di VIA Youtube VIA Youtube Keasosiasi Guru Sejarah Indonesia Terima kasih Ya, Ibu Citra, selamat pagi, selamat datang di webinar kami. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak Adam. Wah, bagaimana kabar? Ya, Alhamdulillah, sehat Pak Adam. Sehat-sehat ya, yuk. Suaranya jelas ya? Ya, jelas. Suara saya, Pak Adam, jelas juga ya? Jelas, jelas, jelas. Manit, manit. Ya, saya jelas, jelas. Selamat pagi Pak Supriyono, SMA 2 Halmahera Timur. Selamat pagi, selamat bergabung Tuan Rumah. Selamat pagi Pak Cahyo Nugroho dari Jawa Tengah, selamat pagi, selamat bergabung di webinar Aksi Maluku Utara. Ibu Irawati, selamat pagi, bagaimana kabar Yogyakarta hari ini? Dari Jambi, selamat pagi, selamat datang di webinar kami, Asosiasi Guru Sejarah Maluku Utara. Selamat pagi, Pak Cahyo Nugroho, ya Pak Ahli Yudi, dari Jompa. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, ya Pak Badrudin, ya Selamat pagi, mantan-mantan selatan. Ya. Pak Opan, Pak Opan dengar? Halo? Pak Opan? Pak Sofyan, dengar? Pak Sofyan, dengar? Dengar, dengar. Sudah dapat kontak dengan dua narasumber, Pak? Ya, sementara Sultan dalam komunikasi di staff. Pak Irfan? Pak Irfan, bagaimana Pak Sofyan? Ya, sementara saya kontak juga nih. Ya, tunggu saya kontak juga. Ya, selamat pagi. Ya, dari Rom Giatus Saudah. Ya, selamat pagi, selamat datang. Ibu Linda, Ibu Linda Stiswanti. Selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung di webinar Aksi Maluku Utara. Selamat pagi, Ibu Jepriantaiya. Selamat pagi, Pak Budi Yulandi dari SMP Negeri Tiga Tendawar dari Kutai. Selamat pagi, selamat pagi Pak Rom Giatus Saudah. Pak Bapak itu, Ibu. Pak, Pak Opan? Salam kenal juga dari Ternate. Ya, Ibu Lin Mahdi. Selamat pagi, salam kenal dari Ternate ya. Oh, sorry ya. Ibu, Ibu Rom Giatus Saudah. Mohon maaf, saya pikir. Ya, selamat datang. Selamat pagi, Pak Sumardiansa. Presiden Aksi Kutlatian. Selamat pagi, selamat datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Amir, Pak Adam, Pak Sofian. Selamat pagi, selamat pagi, Pak Sumardiansa. Salam kenal, terima kasih sudah mau bergabung. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Yang pertama, terlambat ya. Yang kedua, nanti saya izin profil saya hilangkan karena sedang ada penyederhanaan kurikulum nih di masa COVID. Jadi, KIKD sedang ditata ulang untuk bebannya tidak terlalu berat diberikan kepada peserta didik. Setidaknya sampai bulan Maret 2021. Karena Maret 2021 nanti Mas Menteri akan melaunching kurikulum yang disederhanakan ya dengan model baru. Seperti itu. Jadi, mohon maaf dibagi-bagi. Siap, siap, siap. Siap, yang penting buka dulu acaranya. Ada Pak Amir itu disiap pakai jas. Jas kebesaran ini. Jas kebesaran ini. Sultan gimana, Pak Sultan? Sebentar bergabung, Pak Presiden ya. Sebentar bergabung ya. Tapi Stafia mengatur kondisinya di rumah ya. Oke, siap, siap. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Hawa Umas Bang Haji. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung di webinar. Guru Sejarah Maluku Utara. Selamat pagi semuanya. Selamat datang. Selamat bergabung. Selamat pagi, Ibu Dian, Agustina. Bagaimana kabar, Ibu Jawa Timur? Pak Adam, Pak Sofian. Halo, Pak Hidua, bagaimana? Sofian, Pak Oppan. Sofian tadi sudah masuk. Sudah masuk ya? Ya, ya. Sudah, saya sudah masuk. Ya, kemudian Pak Irfan belum masuk juga, Pak Sofian, ya. Sementara lagi. Kemudian Pak Sultan. Bagaimana Pak Sultan? Sementara kontak ini. Staff lagi. Staffnya lagi hubungi. Hubungi ya. Sekarang sudah jam 11 lewat 15 ini ya. Ya, selamat pagi, Ibu Ahmeliana M. Juni dari Tilon. Selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung. Ya, mohon maaf Ibu Dr. Usmaida ya. Mohon maaf ini lagi menunggu. Darah sumber yang lain, Bu. Mohon maaf, mohon pengertian ya, Bu. Inilah kondisi kami di Maluku Utara, Bu. Semoga dipahami dan dimaksud. Pak Sultan sudah bergabung. Assalamualaikum, Pak Sri Sultan, Bapak Hussain Altingsyah. Ya, alaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi, Pak Sultan. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi, Sultan. Selamat pagi, alaikumussalam. Terima kasih ya, Dinda. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Amin, 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 amin. Amin, amin. Ini kesempatan berharga ini ya, bertemu dengan salah satu penguasa Tidore. Di antara Raja Rajen Nusantara yang masih eksis ya. Kebetulan ini guru-guru sejarah nih, Sultan. Iya. Nanti sangat penting ya, kegiatan ini. Gimana untuk Pak Irvan? Amin. Pak Irvan, sudah bergabung belum, Pak Sofian? Pak Sofian? Sementara saya lagi, sudah kontak, belum ada respon. Tunggu, saya kontak kembali lagi. Iya, usahakan tempat, Pak Sofian, ya. Karena memang Pak Sofian sudah ada ini ya. Iya, iya, iya. Saya tampilkan juga. Oke, oke. Tunggu ya. Ya, sudah bergabung lagi, Ibu Murniasi. Selamat pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabar orang Jawa Tengah? Terima kasih sudah hadir. Ya, Ibu Eti, Ruha Eti. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi orang Banten. Terima kasih sudah hadir di webinar Aksi Asosiasi Maluku Utara. Terima kasih. Mungkin, Ibu Hani, mungkin mulai saja. Oh, iya. Sudah lewat, hampir 20 menit. Oh, iya. Mana, Pak Amir? Kita mulai saja, karena semuanya. Ya, kita mulai saja, ya. Ya, Ibu Hani mulai saja, nanti. Menyesuaikan, ya. Oke. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Sultan Tidore, Bapak Sri Sultan Haji Hussein Altingsah. Selamat siang, Pak. Selamat datang. Selamat bergabung di Asosiasi Guru Sejarah Maluku Utara. Yang saya hormati, Ibu Dr. Rosmaida Sinaga, Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, selamat bergabung di Asosiasi Guru Sejarah Maluku Utara. Ibu Rosmaida ini adalah sejarawan Papua. Beliau juga sebagai akademisi dari Universitas Negeri Malang yang fokus penelitian Ibu Rosmaida ini di wilayah Papua. Betul ya, Bu? Betul. Ya, yang terhormat keluarga besar ABSI dan keluarga besar MGMP di 34 provinsi semuanya. Selamat siang, selamat datang di acara webinar Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Maluku Utara. Yang terhormat, Bapak Ibu seluruh peserta webinar Asosiasi Guru Sejarah Maluku Utara yang sudah bergabung dengan kami pada tempatan ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Sumardian Sa Perdana Kusuma, ini Presiden Aksi Pusat, ini anak muda yang energi bagi saya yang selalu support kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan acara webinar pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih Mas Sumardian Sa. Ya, acara selanjutnya adalah hadirin peserta webinar sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita penjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, dan hingga pada hari ini, Sabtu, tanggal 13 Juni 2020, kami dapat menyelenggarakan seminar nasional bertema Kesultanan Tidore sebagai perekat keuntuhan NKIP. Bapak dan Ibu hadirin peserta webinar sekalian yang saya hormati. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang sedang kita lalui bersama. Acara kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya merupakan acara ketiga, pembacaan doa. Acara keempat, sambutan-sambutan. Selanjutnya, acara kelima adalah merupakan acara inti kami pada hari ini, webinar nasional Asosiasi Guru Sejarah Maluku Utara yang bertema Kesultanan Tidore sebagai perekat keuntuhan NKRI. Acara keenam, tanya jawab. Acara ketujuh adalah penutup. Baiklah, Bapak, Ibu semua. Dan selanjutnya, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mas Dimas. Selamat menikmati. 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 jetson. Terima kasih telah menonton Terima kasih Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia Acara selanjutnya diselenggarakan dengan lancar Marilah kita berdoa agar supaya acara ini dapat dilaksana dengan baik Doa pada hari ini yang dipimpin oleh Bapak Nardiansyah Kepada Bapak Nardiansyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Sri Sultan Tidore Bapak Presiden Aksi Ketua Aksi Maluku Utara Serta para peserta webinar Aksi Maluku Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Saudari Mari kita berdoa sebagai wujud rasa syukur kita Atas nipah dan karunia yang telah diberikan kepada kita Berdoa menurut agama masing-masing Dan pada kesempatan ini Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam Untuk Bapak Ibu Saudari-saudari yang beragama lain Mohon bisa menyesuaikan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syaidina Muhammadin Wa ala alih syaidina Muhammadin Alhamdulillah ya Allah Atas rahmat dan berkahmu Pada hari ini kami dapat bertemu secara daring Untuk mengikuti webinar asosiasi Guru Sejarah Indonesia Maluku Utara Dengan tema Kesultanan Tidore Sebagai perekat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih Kami sadari bahwa apa yang terjadi pada kami Merupakan takdirmu yang agung Demi kebaikan dan kemaslahatan hidup kami Para orang tua kami Anak cucu kami dan generasi penerus kami Karena itu Ya Allah Lindungilah dan berilah petunjukmu Agar kami dapat memperoleh ilmu Dan pengetahuan yang bermanfaat dan berguna Melalui kegiatan ini Ya Allah Tuhan Yang Maha Pemurah Mudahkanlah segala urusan kami Jauhkanlah kami dari perseteruan yang mengarah kepada Perpecahan Agar kami tetap bersatu dalam tali silaturahmi Demi kemajuan bangsa dan negara Dalam bingkai NKRI Berikanlah berkahmu kepada kami Ya Allah Keluarga kami, para orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami Berilah kekuatan agar mereka mampu menjalankan tugas dan kewajiban mereka Demi kesejahteraan bangsa dan masyarakat Ya Allah, Rabi Yang Maha Pengampun Ampunilah dosa-dosa kami Dosa kedua orang tua kami Kasihilah mereka Sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami masih kecil Ampunilah kehilafan kami Kehilafan orang tua kami Para pemimpin-pemimpin kami Berilah hidayah Agar mereka selalu amanah menjalankan tugas-tugas negara dan bangsa Ya Allah, Yang Maha Penyayang Sayangilah kami, hamba-hambamu yang lemah Angkatlah segala penyakit yang melanda saudara-saudara kami Sesama manusia Hentikanlah virus corona yang sedang mewabah Ya Allah Kami yakin kuasamu Sudahilah semua musibah ini Agar kami dapat kembali beraktifitas Dan beristilaturahmi seperti dululah Tak ada daya upaya Selain dengan kuasamu Ya Allah Rabbisrahli sadri Wayasirli amri Pahlul ugdatan milisani ya prokawli Rabbana zalamna anfusana Wa inlam takfirlana Wa tahamna lanakunan na minal hasirin Rabbana la terzikulibana Wa daid hadaitlana Wuhablana min ladunkar rahmatan Inna katulahab Rabbana atina fit dunia hasanah Wa fil akhirat hasanah Wa kina azabanna Wa sallallahu ala syaidina muhammadin Wa ala alihi wa salli wa barik wa sallim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamu ala musallim Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 Walhamdulillahi rabbil alamin Ya terima kasih Bapak Nabi Ansyah Yang sudah memandu doa Semua insyaAllah di hijabah oleh Allah SWT Ya Bapak Ibu Peserta webinar yang berbahagia Selanjutnya acara sambutan Dari Ketua Aksi Maluku Utara Bapak Haji Amiruddin Rajilin SPD Kepada Bapak Silahkan Silahkan Pak Amir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Presiden Bapak Doktor Sumardiansah Suma MPDM Yang saya hormati Bapak Ibu Narasumber Yang mulia Sungkan Tidore Haji Husein Altsin Sah SEMM Yang saya hormati Ibu Doktor Amir Mohon maaf Amir Langsung saja ke laptop Pak Eh langsung saja ke handphone Karena kalau ke laptop Ada suara yang lain Di laptopnya dimatikan saja Pak Langsung saja ke handphone Bapak Yang saya hormati Ibu Bapak di handphonenya di unmute dulu Di handphone Ini handphone kan nih Yang ada videonya di handphone Di unmute Nanti laptopnya saya matikan Karena ada suara menggemar Menggemarnya Iya Bapak di handphone saja Langsung dari handphone Unmute Pak Di handphone Pak Di unmute dulu Pak Amir Di unmute Di unmute Di handphone nya di unmute Yang gambar mikrofon itu loh Pak Bisa dengar ya Siapa sudah terdengar Yang saya hormati Bapak Irfan Ahmad SSMA Yang saya hormati Bapak Ibu Gubernur Dan pengurus 34 provinsi Yang saya bangkakan Seluruh peserta webinar Yang bergabung dengan Kegiatan webinar Aksi Provinsi Maluku Tara Sebagai umat beragama Marilah kita bersyukur Kepada Allah SWT Tuhan yang mahaizam Yang masih memberikan kesempatan Kesehatan dan kemurupan Dan kepada kita Dan kita masih bisa Melaksanakan aktivitas kita Awas dan salam Kita kirimkan kepada Jumlah kita Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW Bapak Ibu yang kami hormati Saya mengajak kepada kita semua Marilah kita berdoa Mudah-mudahan musibah yang menimpa Negeri kita ini Cepat selesai dan kita kembali Melaksanakan aktivitas Seperti biasa Bapak Ibu yang Saya hormati Pada kesempatan ini Saya mengucapkan terima kasih banyak Kepada Seluruh pengurus Aksi Provinsi Maluku Daram Dengan kesibukan Tapi masih meluangkan waktu Untuk Mengagas Kediatan program Aksi Pusat Sehingga bisa Dilaksanakan dengan baik Ucapan terima kasih pula Kepada Seluruh pengurus Aksi Pusat Yang selalu memberikan Bimbingan Dorongan dan petunjuk Sehingga kegiatan ini Bisa berjalan Kami ucapan terima kasih Banyak kepada Bapak Ibu Narasumber Walaupun kegiatan Aktifitas yang Begitu banyak Kesibukan yang begitu banyak Tapi masih meluangkan waktu Untuk Memenuhi undangan kami Untuk memberikan Materi di Seminar Seminar Provinsi Maluku Utara Terima kasih banyak juga Kami sampaikan kepada Seluruh Presiden webinar Dari Sabang sampai Merauke Atas partisipasi Sehingga kegiatan ini Bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu sekalian Yang Kami hormati Kami Pengurus aksi Provinsi Maluku Taram Dalam webinar ini Mengangkat Tema Kesultanan Tidore Sebagai Perekat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bapak Ibu sekalian Kita sama-sama tahu Bahwa Tidore Adalah sebuah Kesultanan Maritim Yang mempunyai Perang Sangat besar Dalam Belembaran Sejarah Indonesia Pada masa lampau Bapak Ibu sekalian Karena wilayahnya Sangat luas Dari Kepulauan Raja 4 Papua Sampai Seram Timur Kepulauan Aru Dan Kepulauan Pada saat memanasnya Indonesia dan Belanda Pada masa itu Karena persoalan Kirian Barat Maka pemerintah Indonesia Menunjuk Tidore Merupakan Pusat Provinsi Perjuangan Kirian Barat Dan Sultan Tidore Jainal Abidinsah Ditetapkan sebagai Gubernur pertama Yang bertudukan Di Suasio Kota Tidore Kesemuanya ini Bapak Ibu sekalian Nanti akan dibahas Oleh Ketiga narasumber Dan mudah-mudahan Ini menjadi Persoalan yang sangat hangat Yang nanti akan Bisa diikuti oleh Seluruh peserta webinar Di seluruh Indonesia Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati Kami ucapkan selamat Kepada seluruh peserta webinar Bisa mengikuti dengan baik Dan yang terakhir Kami sampaikan Kami memohon Kepada Bapak Presiden Aksi Bapak Dr. Sombardiansah MPD Memberikan sambutan Sekaligus Membuka Acara ini Dengan resmi Barangkali itu Yang sempat kami sampaikan Lebih dan kurang Kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Terima kasih Pak Ketua Pak Haji Amiruddin Bapak Ibu yang saya hormati Acara selanjutnya adalah Kita masuk kepada Acara sambutan Sekaligus Akan membuka Webinar Nasional Asosiasi Sejarah Indonesia Maluku Utara Yang bertema Kesultanan Tidore Sebagai perekat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kepada Bapak Dr. Sombardiansah Perdana Kusuma Selaku Presiden Aksi Pusat Kepada Bapak Disilahkan Terima kasih Terima kasih Ibu Muhani Selaku Pembawa acara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Tabea Yang saya muliakan Sultan Tidore Hussein Altingsah Yang saya hormati Pak Amiruddin Rajilun Selaku Ketua Aksi Provinsi Maluku Utara Yang saya hormati Ibu Rosmaida Sinaga Selaku Narasumber Pak Adam Ibrahim Pak Sofian Barakati Serta segenap pengurus Asosiasi Guru Sejarah Indonesia MGMP SMI MSI Komunitas Dan juga seluruh peserta webinar Kesejarahan Aksi Maluku Utara Dalam kesempatan ini Saya sangat berbahagia Satu hal yang sangat langka Mampu mendatangkan Sekian Di antara Raja-raja yang masih eksis Dalam Sejarah Republik Indonesia Tentu Raja-raja itu memiliki makna yang penting Sebab saya selalu mengatakan Republik ini Dibangun Di atas Puing-puing Kerajaan-kerajaan lokal Yang berdiri Di Republik ini Jauh sebelum Republik ini Lahir Artinya Keberadaan Raja-raja di setiap daerah Baik secara Kultural Maupun secara historis Itu adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu yang pertama Kemudian yang kedua Hadirin sekalian Kami dari Asosiasi Guru Sejarah Sangat menyambut baik Dua hajat besar Yang sekarang Sedang dilakukan Dan itu Sangat terkait terat Dengan Maluku Maupun Maluku Utara Yang pertama Kami mendukung Dinominasikannya Sultan Baabullah Dan juga Sultan Zainal Abidin Shah Sebagai pahlawan Nasional Maluku Utara Semoga harapannya Tercapai Dan juga Kami dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Mendukung Upaya Pemerintah Republik Indonesia Untuk menjadikan Jalur rempah Sebagai warisan Budaya dunia Yang diakui oleh UNESCO Pada titik itu Baik Maluku Maupun Maluku Utara Memiliki bagian penting Di dalamnya Nah itu Beberapa isu nasional Yang memang sekarang Sedang digagas Baik oleh Pemerintah Maluku Utara Maupun oleh Pemerintah Republik Indonesia Yang kedua Hadirin sekalian Saya coba memberikan Beberapa pemikiran Sekaligus Bisa menjadi pemantik Dalam diskusi kita Pada pagi hari ini Kalau kita pernah Membaca tulisannya Bernarda Matrai Tentang nasionalisme Berdanda Papua disitu menarik Betapa berdasarkan Hasil penelitian Di dalam diri Masyarakat Papua Sesungguhnya terjadi Pembiasan Secara nasionalisme Kita mengenal Nasionalisme Republik Dalam diri Masyarakat Papua Kita juga mengenal Nasionalisme Belanda Karena memang dulu Papua bagian dari Kekuasaan Belanda Dan juga Papua Dalam konteks Melanesia Yang mungkin kita kenal Salah satunya adalah OPM Nah ini menarik Sekian lama Papua seolah Terperginalkan Dalam narasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena dianggap Berbeda Baik secara Histori maupun secara Kultural Namun sedikit yang mengetahui Ketika masalah Papua Semakin pelik Sesungguhnya kita bisa Masuk Menyelesaikan masalah itu Melalui satu jalur Yang disebut jalur sejarah Dan pintu gerbangnya Adalah Maluku Utara itu sendiri Nah pada titik ini Kita akan coba membahas Bagaimana peran Maluku Kaitannya dengan Papua Dalam mempererat Negara Kesatuan Republik Indonesia Jauh sejarah sudah mencatat Dalam tulisannya Muridan Sebelum abad ke-17 Bahkan jauh mundur Ke belakang setelah itu Sudah ada hubungan Antara Sultan Nuku Dengan para bajak laut Tanda kutip Yang memang Banyak beredar Di kawasan Perairan Papua Dan Maluku Bajak laut itu Dikenal sebagai Papua Ses Zero Averse Nah nanti Terjadi persekutuan Antara Sultan Nuku Dengan para bajak laut itu Yang implikasinya Mereka berserah Tepadu untuk melawan Kolonial maupun Penjajah yang datang Ke tanah timur Indonesia Sehingga kemudian Disitu dikatakan Sultan Tidore Sultan Nuku Memberikan Satu tanah Di kepala burung Di daerah Raja Ampat Di daerah Biak Kepada Gurabesi Salah seorang tentara Bajak laut Papua Yang ikut membantu Nuku Dalam perang Melawan kolonialisme Ada pintu masuk Sejarah yang menghubungkan Antara Papua Dengan Maluku Maupun Maluku Utara Itu sendiri Bahkan Situasi ini Menjadi Satu monumentum Nasional Ketika 17 Agustus Tahun 56 Ketika pembebasan Irian Barat Bung Karno Dengan lantangnya Berpidato Dan menyatakan Bahwasannya Papua Irian Barat Memiliki Ibu kota sementara Di Soasio Yang sekarang Menjadi Maluku Utara Tepatnya di Pulau Tidore Ini satu warisan yang menarik Betapa sesungguhnya Antara Papua Dengan Maluku Itu punya hubungan Historis yang sangat erat Baik pada periode Abad ke-17 Bahkan jauh sebelumnya Dan juga pada Masa revolusi itu sendiri Melalui Pidato Bung Karno 17 Agustus Tahun 56 Kita nanti akan coba Diskusikan ini Secara lebih spesifik Dari sudut pandang Para narasumber Kemudian yang ketiga Mungkin sekarang Sudah menjadi momentum Yang tepat Untuk kita Membangun Satu keseimbangan Dalam satu perspektif Bukankah matahari Bersinar dari mulai Wilayah Timur Namun mengapa Paradigma pembangunan Seolah-olah Tidak berbasiskan Timur Indonesia Namun membangun Dari mulai barat Bahkan cenderung Kepada arah barat sentris Kita tidak mengatakan Timur harus jadi prioritas Tapi kita bangun Keseimbangan Kita mulai dari Arah timur Masuk ke tengah Dan juga ke barat Sehingga terjadi Satu harmonisasi Dan pemerintah Melalui Pak Jokowi Nawa Cita Sepertinya sudah Masuk ke arah situ Biarpun belum optimal Untuk benar-benar Bisa membangun Satu harmonisasi Kemudian Bukankah Republik Indonesia Itu lahir Salah satunya Karena Sejarah di kawasan Timur Kedatangan Portugis Kedatangan Spanyol Ke wilayah Timur Yang mengakibatkan Masuknya satu periode Yang disebut Kolonialisme Imperialisme Sehingga lahir Kesadaran bersama Semangat perlawanan Dan muncullah Yang namanya Republik Indonesia Itu juga merupakan Satu fakta historis Betapa keberadaan Wilayah Timur Itu juga menjadi Pintu gerbang Di kemudian hari Yang melahirkan Republik itu sendiri Nah Ini perlu kita Bangun Dan Yang terakhir Bapak Ibu sekalian Kita Diskusi pada pagi hari ini Benar-benar Memunculkan Muatan-muatan lokal Yang berkembang Di setiap daerah Bukan hanya di Pertaluku Tapi juga mungkin Di Papua Di Sumatera Di Kalimantan Narasi-narasi lokal Yang memang Itu menjadi bagian Dari pembentuk Keindonesian itu sendiri Sehingga Jangan pernah khawatir Sejarah lokal Yang dimunculkan Akan mengganggu Narasi nasional Narasi nasional Tetap diperlukan Dalam konteks Perkat kita Sebagai keindonesiaan Dalam bentuk Monumental-monumental Namun Diperkaya oleh Muatan-muatan lokal Kisah-kisah Yang berkembang Di setiap daerah Yang memiliki kontribusi Terhadap pembentukan Keindonesian itu sendiri Peran guru sejarah Penting Peran sejarawan Penting Peran kepala adat Penting Termasuk peran Sultan Hussein Altingsah Agar Pemajuan kebudayaan Benar-benar Bisa Dibumikan Terutama melalui Ruang-ruang kelas Karena dalam konteks ini Pesertanya adalah Para guru sejarah Mungkin itu sekedar Pematik dari saya Semoga diskusi hari ini Mampu memperkenalkan Narasi sejarah Yang ada di Maluku Utara Kaitan dengan Papua Sehingga informasi ini Bisa ditindaklanjuti Melalui berbagai penelitian Utamanya melalui Pembelajaran di ruang-ruang kelas Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Atas berkat Rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Webinar Kesejarahan Asosiasi Gur Sejarah Indonesia Provinsi Maluku Utara Dengan ini dinyatakan Dibuka Bismillahirrahmanirrahim Billahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Umar Diansa Perdana Kusuma Atas sambutannya Sekaligus telah membuka Acara webinar Aksi Asosiasi Guru Sejarah Maluku Utara Dengan 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 Tema Kesultanan Tidore Sebagai Perekat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Baiklah Bapak dan Ibu Dipandu oleh Moderator Bapak Adam Kepada Mas Dimas Dipersilahkan Acaranya nanti Dipandu oleh Bapak Adam Ibrahim SPD Mas Dimas Ya Pak Ya Bu Acara saya serahkan Kepada Bapak Adam Ya Terima kasih Terima kasih Bisa mendengar Suara saya Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Yang Kami hormati Bapak Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Bapak Sumardiansah Perdana Kusuma Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami hormati Yang kami banggakan Ketiga narasumber Kami Yang hadir pada Siang hari ini Yaitu Saya Sapa Yang pertama Bapak Sultan Tudore Bapak Hussain Sah Hussain Alting Sah SEMM Assalamualaikum Pak Sultan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat bergabung Pak Sultan Saya Sapa Pemateri yang Narasumber yang kedua Yaitu Bapak Irfan Ahmad SEMA Assalamualaikum Pak Irfan Pak Irfan bisa mendengar Kayaknya Pak Irfan Belum bergabung ya Belum bergabung Pak Oh ya Beliau adalah Sejarawan Melukutara Saya Sapa Pemateri yang ketiga Yaitu Ibu Doktor Rosmaida Sinaga M. HUM Selamat siang Ibu Doktor Selamat siang Pak Adam Selamat Selamat bergabung Ibu Doktor Dan seluruh peserta Seluruh peserta Webinar Aksi Sejarah Melukutara Di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Yang sempat bergabung Pada Siang hari ini Mohon maaf Kapasitas Yang dimiliki 500 orang Dan Sisanya kami persilahkan Untuk Live Di Streaming Youtube kami Yang Channelnya sudah Dibagikan kepada Bapak Ibu Peserta Bapak Ibu sekalian yang Kami hormati Tema pada Kegiatan hari ini adalah Kesultanan Tidore Sebagai Perekat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Di dalam tema ini Kita akan Mengundang Tiga narasumber Satu Merengkali sementara Upaya untuk masuk Dari ketiga narasumber ini Akan membahas Satu persatu Tentang Tema yang Sudah Dipaparkan Yaitu Kesultanan Tidore Sebagai Perekat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Oke Sebelum memulai Diskusi ini Barangkali Saya perlu Membacakan Tata tertib Aturan diskusi Pada Siang hari ini Sehingga dengan harapan Dalam diskusi Nanti Sesuai dengan Mekanisme Aturan Sudah ditatang Yang pertama Bahwa Setiap Narasumber Kami memberikan Waktu 20 menit Untuk Pemaparan Materi Jadi Sekali lagi 20 menit Untuk Pemaparan Materi Yang kedua Ketika Narasumber Sedang Memaparkan Materinya Hots akan Menekan Tombol Mute Ke Semua Peserta Demi Tertibnya Acara ini Yang ketiga Yang ketiga Setelah Pemaparan Akan dibuka Sesi Tanya Jawab Di dalam Sesi Tanya Jawab Ini Kita Akan Berupaya Membuka Sesi Setiap Sesi Itu Tiga Setiga Penanya Dan Sesi Satu Bisa Sesi Dua Dan Sesi Selanjutnya Tergantung Dari Waktu Yang Tersedia Tenis Bertanya Dengan Cara Peserta Menekan Tombol Rise Hand Atau Menuliskan Pertanyaan Di kolom Chat Yang ada Di Meeting Zoom Atau Di Youtube Setiap Pertanyaan Harus Disertai Dengan Nama Dan Asal Provinsi Mana Dan Yang Terakhir Pertanyaan Disampaikan Secara Singkat Dan Jelas Itulah Ke Lima Poin Aturan Dalam Diskusi Pada Siang Hari Semoga Kita Mematuhi Aturan Yang Sudah Ditetap Oke Baiklah Saya Mengingat Waktu Saya Akan Mempersilahkan Kepada Pemateri Pertama Yang Saya Sapa Dengan Hormat Bapak Yang Mulia Sultan Tidore Hussein Altingsa S.E. MM Dan Beliau Ini Adalah Sultan Yang Sultan Tidore Yang K37 Dan Silahkan Mohon maaf Pak Sultan Kami Silahkan Untuk Memparkan Materinya Tentang Sultan Tidore Sebagai Berkat Negara Kesatuan Republik Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan Salam sejahtera Kepada Semua Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Halihi Wasah Bapak Ibu Dan Bapak Presiden Yang saya Hormati Beserta Para Guru Sejarah Se-Indonesia Yang Terlibat Di Dalam Acara Webinar Pada Pagi hari ini Saya yang mengajak kita semua Untuk tak henti-hentinya Memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang maha pengasih Lagi maha penyayang Karena atas kudrat Dan iradahnya Pada siang Pagi menjelang siang Hari ini Kita semua diberikan Kekuatan lahir Dan batin Untuk dapat Melaksanakan tugas Dan tanggung jawab Kita Sebagai Abdi Negara Abdi sosial Maupun Abdi Allah Di bumi Persada Yang kita cintai ini Semoga Semua aktivitas kita ini Berada dalam Bingkai Rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu Yang saya Hormati Mungkin Karena ini Saya berhadapan Dengan guru-guru Sejarawan Indonesia Tentu Referensi Tentang Sejarah Indonesia Khususnya Sejarah Tidore Minimal Sudah ada Di Benak Dan akal fikir Bapak Ibu Sekalian Saya hanya Ingin menyampaikan Poin-poin Kenapa Tidore Sampai sekarang Masih Tetap Eksis Keberadaannya Masih tetap Ada Di bawah Naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita melihat Mungkin Tanpa Mengurangi Rasa hormat saya Terhadap Kesultanan-kesultanan Yang lain Mungkin Ada Begitu banyak Kesultanan Yang Tinggal Namanya Sistem Pemerintahan Kesultanannya Sudah Hilang Tergerus Oleh Zaman Kalau Alhamdulillah Untuk Kesultanan Tidore Sampai pada Hari ini Keberadaannya Dan dia Tetap Eksis Mungkin Mungkin Dalam perkiraan Saya Karena Susunan Kesultanan Itu masih Lengkap Sampai Pada saat ini Tatanan Di dalam Bernegara Sebagai sebuah Kesultanan Pada saat itu Walaupun Kita telah Berada Di dalam Mingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Tetapi Tata Susunan Pemerintahan Yang Pernah Ada Karena Kesultanan Ini pernah Menjadi Sebuah Negara Besar Negara Yang Berdaulat Pada Masanya Sebelum 1945 Dan Punya Interaksi Dan Hubungan-hubungan Yang Hubungan-hubungan Kerjasama Hubungan Beratah Hubungan-hubungan Diplomatik Dengan Negara-negara Luar Seperti Negara Arab Kemudian Masuk Di Eropa Portugis Spanyol Inggris Dan Sebagainya Itu Pernah Berlangsung Di dalam Sebuah Sistem Sebuah Tatanan Bernegara Bernegara Yang Berdaulat Pada Saat Itu Dan Oleh Karena Itu Real Modelnya Itu Sampai Sekarang Masih Terus Kami Pelihara Kami Jaga Dan Kami Rawat Dengan Sebaik-baiknya Mungkin 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 Itulah Yang Membuat Tidore Sampai Pada Saat Ini Keberadaannya Masih Terus Ada Walaupun Di dalam Garis Besarnya Kita sudah Masuk Di dalam Mirayah Republik Indonesia Tetapi Nafas Dan Seluruh Sistem Yang Pernah Dibangun Itu Sangat Berkesesuayan Dengan Apa Yang Ada Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita Ambil Contoh Di dalam Tata Pemerintahan Kesultanan Tidore Ada Yang Bernama Ada Empat Empat Pihak Atau Empat Susunan Kalau Mungkin Di Sistem Bernegara Saat Ini Kita Mengenal Dengan Apa Yang Disebut Dengan Trias Politica Yaitu Ada Apa Namanya Ada Eksekutif Legislatif Dan Yudikatif Menurut Catatan Para Sebagian Sejarah Mengatakan Bahwa Montesky Mengadopsi Mengambil Model Di Dalam Ya Montesky Mengambil Model Bernegara Itu Beliau Mengambil Model Itu Dari Yang Dibuat Oleh Sultan Saifuddin Sultan Yang Berkuasa Pada Tahun 1650 Sekian Sampai Memasuki Pada Tahun 1700 Sultan Saifuddin Ini Dikenal Dengan Nama Jauh Kota Jauh Kota Dalam Perspektif Orang Tidore Atau Orang Indonesia Misalnya Kota Adalah Sebuah Peradaban Baru Nah Sultan Inilah Yang Melakukan Reformasi Yang Luar Biasa Untuk Melakukan Penyesuaian Dengan Kondisi Kondisi Kekinian Pada Saat Itu Itulah Sultan Saifuddin Yang Kemudian Dia Menyusun Empat Susunan Pemerintahan Yang Dikenal Dengan Pihak Pihak Labe Atau Pihak Labe Ini Bisa Diurai Sebagai Pihak Yang Mengatur Tentang Bagaimana Masalah-masalah Keagamaan Itu Diatur Kemudian Syariat Dan Sebagainya Pihak Pihak Diatur Dan Dipimpin Oleh Sebuah Lembaga Yang Namanya Kadi Kalau Orang Tidore Menyebut Dengan Joe Kalem Dia Inilah Yang Mengatur Setrahta Pemerintahan Di bidang Keagamaan Kemudian Kemudian Pihak Pihak Adat Pihak Adat Ini Diatur Langsung Dibawa Oleh Kesultanan Dan Didelegasikan Oleh Seorang Perdana Menteri Yang Bernama Joe Jauh Kemudian Ada Pihak Komponia Pihak Komponia Ini Pihak Yang Mengatur Tentang Bagaimana Jalan Roda Keamanan Dan Militer Pada Saat Itu Dan Yang Terakhir Adalah Yang Dipimpin Oleh Seorang Joe Jurutulis Ini Yang Mungkin Kalau Dalam Kabinet Sekarang Disebut Dengan Menseka Menteri Sekretaris Kabinet Atau Mense Snek Jadi Ini Yang Pernah Dianut Dan Dibuat Oleh Joe Kota Yang Bernama Saifudin Dia Hidup Jauh Sebelum Itu Sebelum Montesquieu Dan Muridnya Dan Konon Sebagian Peneliti Mengatakan Bahwa Montesquieu Ketika Dia Menyusun Model Pemerintahan Yang Tiga Itu Tentang Hukum Tentang Eksekutif Dan Juga Yudikatif Itu Mengambil Dari Apa Yang Pernah Dibuat Oleh Sultan Saifudin Yaitu Empat Susunan Di Dalam Mengelola Pemerintahan Yang Kemudian Dikemas Dan Diperkecil Oleh Montesquieu Menjadi Tiga Tapi Kalau Kita Lihat Dalam Perkembangannya Apa Yang Dipikirkan Oleh Sultan Saifuddin Itu Sudah Sangat Luar Biasa Kenapa Beliau Memisahkan Pihak Keamanan Militer Dan Sebagainya Itu Sebagai Pihak Yang Berdiri Sendiri Kalau Sekarang Rumpun Yang Namanya Militer Kepolisian Itu Dimasukkan Dalam Rumpun Eksekutif Rumpun Eksekutif Dia Dibawa Kepresidenan Tapi Kalau Di masa Kesultanan Militer Dia Harus Berdiri Sendiri Dia Punya Independensi Tidak Boleh Ada Sesuatu Yang Mengganggu Independensi Militer Itu Sehingga Dibagi Menjadi Ampat Tapi Kemudian Mantuiski Menggabungkan Masuk Menjadi Tiga Rumpun Masuk Rumpun Eksekutif Dimana Polisi Dan Tentara Jadi Mungkin Nanti akan Dipikirkan oleh Para guru Sejarawan Untuk bagaimana Supaya Walaupun Dia masuk Dalam Rumpun Militer Dan Kepolisian Masuk Dalam Rumpun Eksekutif Setidak Tidak Ada Sesuatu Model Atau Ada Regulasi Yang Bisa Mengatur Sehingga Kepolisian Dan Tentara Itu Bisa Benar-benar Independen Di Dalam Menjalankan Roda Pemerintahan Yang Ada Di Indonesia Itu Mungkin Salah Satu Bentuk Kita Merawat Indonesia Yang Sampai Sekarang Masih Ada Yang Kemudian Bisa Diatur Kemudian Yang Berikut Lagi Bahwa Kenapa Tidore Bisa Eksis Dan Bisa Menjadi Perekat Sampai Sekarang Kita Melihat Bahwa Dalam Perjalanan Panjang Hitam Putih Sejarah Perjalanan Tidore Dari Masa Kemasa Kita Punya Seorang Sultan Yang Menama Al-Mansur Sultan Inilah Yang Menjadi Cikal Bakal Memasukkan Islam Sebagai Rul Model Pemerintahan Pada Saat Itu Walaupun Sultan Sultan Sebelumnya Itu Juga Adalah Islam Tetapi Roda Pemerintahannya Tidak Mendasarkannya Pada Undang-Undang Keislaman Nah Setelah Sultan Sehfuddin Setelah Masa Sultan Al-Mansur Ini Diadopsi Masuk Jadi Kesultanan Tidore Berdasarkan Pada Syariat Islam Pada Masa Itu Nah Kemudian Banyak Banyak Sekali Di dalam Perjalanan Panjang Sultan Al-Mansur Beliau Mengajarkan Kepada Seluruh Orang Tidore Dan Kesultanan Tidore Dimanapun Berada Untuk Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Keadaban Salah Satu Implementasi Keadaban Itu Beliau Tunjukkan Ketika Beliau Menerima Yuan Sebastian Elcano Ketika Beliau Buang Jangkar Di Tidore Spanyol Buang Jangkar Di Tidore Dan Pada Saat Itu Bagaimana Seorang Sultan Al-Mansur Menunjukkan Sikap Yang Sangat Luar Biasa Kepada Orang Yang Datang Dari Luar Tentang Keadaban Dan Tata Krama Di Dalam Hubungan Dengan Orang Luar Seperti Orang Spanyol Yang Datang Ke Indonesia Maluku Kira Pada Saat Itu Bertempat Di Tidore Pada Saat Itu Itu Berangkali Embrio Nilai-nilai Keadaban Yang Ditunjukkan Oleh Seorang Sultan Al-Mansur Untuk Mengajarkan Kepada Kita Semua Tentang Bagaimana Tata Krama Dan Tata Cara Kehidupan Sosial Tata Cara Kehidupan Berdampingan Dengan Orang-orang Lain Jadi Protokol Sudah Ditunjukkan Pada Saat Itu Kemudian Ketika Masa Peralihan Kekuasaan Al-Mansur Mangkat Pada Saat Itu Ada Satu Sultan Sultan Iskandar Yang Kemudian Sultan Iskandar Ini Juga Masih Anak-anak Pada Saat Itu Dan Belum Bisa Menjalankan Roda Pemerintahan Dan Oleh Karena Itu Roda Pemerintahan Itu Dijalankan Oleh Adeknya Karena Sultan Iskandar Itu Pada Saat Itu Belum Cukup Umur Masih Dalam Keadaan Akhil Bali Oleh Karena Itu Roda Pemerintahan Dijalankan Oleh Kakaknya Yang Bernama Prince Rade Atau Kapitalau Rade Sudah Cukup Umur Untuk Menjalankan Roda Pemerintahan Tapi Sayangnya Di Dalam Menjalankan Roda Pemerintahan Itu Masuklah Portugis Calvao Masuk Dan Melakukan Infiltrasi Dan Mengganggu Jalan Kehidupan Kesultanan Di Maluku Keraha Nah Itu Masa-masa Sulit Dan Pada Saat Itu Dengan Empat Kesultanan Bersekutu Untuk Melawan Portugis Di Bawah Calvao Tapi Sayang Pada Saat Itu Persekutuan Ini Mengalami Kekalahan Dan Pada Saat Kekalahan Itu Calvao Meminta Untuk Bernegosiasi Dengan Kesultanan Tidore Karena Persekutuan Pada Itu Di Komando Sultana Tidore Dan Apalagi Pada Saat Itu Dialog Sudah Dibunuh Oleh Portugis Pada Saat Itu Dan Pada Kesempatan Itu Ketika Ketika Dalam Dialog Antara Galvao Dengan Kapital Laurade Itu Dialog Yang Paling Agung Menurut Saya Itu Yang Menjadi Cermin Dan Menjadi Simbol Bagaimana Orang Tidore Merasa Memiliki Kesultanan Ini Dan Menjadikan Kesultanan Ini Sebagai Perekat Dimanapun Dia Berada Termasuk Di dalam Pergaulan Berbangsa Dan Bernegara Orang Tidore Selalu Hadir Untuk Menjadi Perekat Sepanjang Di dalam Pergaulan Itu Ada Nilai-nilai Humanis Ada Nilai-nilai Kemanusiaan Yang Terbawa Di Dalamnya Orang Tidore Akan Hadir Dan Memberikan Partisipasi Aktif Untuk Itu Dialog Itu Ketika Galvao Mengatakan Kepada Kapital Laurade Sekarang Engkau Sudah Hancur Semuanya Sudah Habis Dan Pada Saat Sekarang Engkau Berdiri Dengan Saya Engkau Sudah Tidak Punya Apa- Apa Maka Kalau Engkau Berkenan Bekerja Sama Dengan Aku Kata Galvao Kepada Kapital Laurade Maka Saya Akan Mengangkat Engkau Menjadi Sultan Tidore Dan Berkuasa Penuh Atas Kesultanan Kesultanan Yang Lain Karena Ademu Tidak Akan Mungkin Menjadi Sultan Karena Tidak Cukup Umur Dan Tidak Cukup Cakap Untuk Melaksanakan Jalannya Roda Pemerintahan Kalau Engkau Mau Bersekutu Dan Bekerja Sama Dengan Kesultanan Dengan Dengan Portugis Pada Saat Ini Maka Saya Akan Angkat Engkau Menjadi Seorang Sultan Pada Saat Yang Bersama Dengan Tegap Berdiri Seorang Kapital Laurade Berkata Kepada Tuan Galvao Tuan Apa Yang Tuan Katakan Sebagiannya Benar Tapi Ada Yang Tuan Katakan Ada Sebagiannya Besarnya Itu Salah Dan Tidak Berkandihaya Tuan Katakan Saya Kalah Kesultanan Saya Kalah Satu Yang Saya Mau Kasih Tahu Saya Diutus Oleh Adik Saya Sebagai Sultan Yang Belum Cukup Akil Bali Saya Hormat Dan Saya Taat Atas Keputusan Kesultanan Ketika Mengangkat Adik Saya Menjadi Seorang Sultan Saya Adik Sebagai Seorang Bala Saya Sebagai Seorang Bawahat Tetap Saya Tidak Akan Mungkin Menjadi Pengkhianat Terhadap Bangsa Dan Sultan Saya Walaupun Sultan Saya Itu Belum Akil Bali Ini Menunjukkan Bahwa Satu Komitmen Yang Luar Biasa Kalau Tuan Mengatakan Saya Kalah Maka Sesungguhnya Ketika Saya Kalah Saya Tidak Akan Berdiri Tegap Di Hadapan Tuan Saya Sedang Berdiri Di Hadapan Di Kesultanan Ini Saya Tidak Pernah Kalah Berhadapan Dengan Tuan Sebagai Seorang Penjajah Ini Dialog Yang Sangat Luar Biasa Sekali Yang Mungkin Belum Terangkat Secara Aktual Kepermukaan Dialog Ini Kalau Dinarasikan Dengan Baik Insya Allah Semangat Untuk Menjadi Perekat Orang Tidore Dan Menjadi Contoh Bagi Orang Orang Yang Lain Yang Berada Di Dalam Satu Rumah Untuk Mengarungi Bahtera Ini Membawa Indonesia Ini Menuju Kepada Pulau Harapan Yang Kita Cita-citakan Bersama Yaitu Indonesia Damai Indonesia Yang Menjadi Besar Dan Menjadi Contoh Bagi Negara-negara Yang Lain Perjalanan Panjang Ini Kemudian Juga Dilanjutkan Oleh Sultan Nuku Sultan Nuku Kemudian Dengan Sangat Luar Biasa Menunjukkan Sikap Patriotisme Walaupun Dalam Perjuangan Panjangnya Beliau Tidak Lagi Mencicipi Tentang Tidak Mencicipi Hasil Perjuangannya Karena 25 Tahun Berjuang 23 Tahun Setengah Itu Beliau Berjuang Dari Satu Pulau Ke Pulau Yang Lain Dari Satu Samudera Yang Lain Beliau Mengatakan Bahwa Jangan Engkau Pernah Bekerjasama Dengan Para Penjajah Itu Karena Penjajah Itu Bukan Sikap Dan Nilai-nilai Yang Kita Miliki Beliau Tidak Menyebut Lebih Spesifik Penjajah Itu Siapa Tapi Sepanjang Ada Nilai-nilai Yang Dibawa Yang Berbeda Dengan Nilai-nilai Patriotisme Beliau Sebut Itu Dengan Penjajah Oleh Karena Itu Beliau Mengatakan Kepada Seluruh Warga Masyarakat Kesultanan Tidore Dimanapun Anda Berada Jangan Pernah Engkau Bekerjasama Jangan Pernah Engkau Bersekutu Dengan Para Penjajah Karena Dia Bukan Dari Dirimu Dia Bukan Dari Nilai-nilai Keadaban Engkau Punya Nilai Keadaban Tersendiri Itu Menurut Sultan Nuku Yang Kemudian Dikenal Dengan Prince Rebel Oleh Orang Belanda Orang Belanda Menyebut Prince Rebel Karena Beliau Suka Menentang Kemudian Oleh Orang Inggris Disebut Dengan The Lord Of Fortune Pangeran Yang Selalu Memberikan Contoh Dan Nilai-nilai Kebaikan Dan Yang Terakhir Adalah Sultan Jainal Abidinsa Dengan Segala Luar Biasa Sultan Jainal Abidinsa Dibujuk Oleh Berbagai Pihak Pihak Luar Pihak Benjajah Untuk Bagaimana Supaya Bisa Bekerja Sama Dan Kemudian Tidore Akan Mendapat Apa Dan Sebagainya Dan Bahkan Pada Konferensi Di Malino Diberi Tiga Opsi Bagaimana Kalau Tidore Mau Mendirikan Negara Sendiri Silahkan Merdeka Bersama Papua Atau Indonesia Atau Tidore Memilih Bersama Dengan Belanda Ataukah Tidore Mau Bergabung Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Pada Saat Itu Masih Disebut Dengan Indonesia Tidak Embel Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pada Saat Itu Zainal Abidinsa Dengan Sikap Bersahaja Berdiri Dan Mengatakan Bahwa Kami Bersama-sama Dengan Indonesia Membangun Kesejarahan Mengikat Tali Kesejarahan Dalam Konteks Masa Lalu Masa Kini Dan Yang Akan Datang Dan Kami Persembahkan Itu Semua Walaupun Dalam Perjalanan Akhirnya Sampai Sekarang Jainal Abidinsa Belum Diberikan Gelar Sebagai Pahlawan Nasional Tetapi Kami Tidak Bersungut Untuk Meminta Itu Berikanlah Yang Terbaik Seperti Tadi Yang Dikatakan Oleh Bapak Presiden Bahwa Mari Kita Bangun Dari Timur Itulah Asasinya Kehidupan Ini Bahwa Kehidupan Memang Dari Timur Barat Ketika Indonesia Mau Baju Harus Ada Ketulusan Harus Ada Kehlasan Untuk Memberikan Perjalanan Takdir Ini Bahwa Takdir Itu Dia Harus Memulai Dari Timur Sepanjang Barat Tidak Memberikan Ini Kesempatan Maka Menurut Saya Posisi Indonesia Akan Agak Sulit Untuk Bisa Sejajar Dengan Bangsa Bangsa Besar Yang Ada Di Dunia Ini Jangan Besar Dengan Dunia Lain Kita Tertinggal Dengan Malaysia Kita Tertinggal Dengan Vietnam Yang Baru Terbangun Kemarin Pagi Sudah Pergi Meninggalkan Indonesia Dalam Kemajuan Faktornya Karena Membangun Tidak Mulai Dari Timur Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima Kasih Bapak Sultan Tidore Yang Sudah Membaparkan Materi 17-18 Menit 28 Detik Kurang Beberapa Detik Lagi Berakhir Sesuai Derasi Waktu Sudah Dibagikan Intinya Bahwa Saya Menangkap Poin-poin Yang Paling Bending Adalah Kenapa Sultan Tidore Sampai Eksis Sampai Sekarang Ini Karena Struktur Kesultan Antidore Itu Masih Terjaga Sampai Sejauh Ini Bagaimana Peran Sultan Jaina Labirin Sah Dalam Jasanya Untuk Mengembalikan Irian Barat Ke Ibu Pertiwi Perangkal Itu Nanti Kita Sambung Pada Sesi Soal Jawab Nanti Sesi Tanya Jawab Diskusi Nanti Pada Setelah Pemateri Yang Ketiga Baik Bapak Ibu Sekalian Beserta Webinar Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Maluku Utara Bapak Ibu Beserta Dari Sabang Sampai Meroki Yang Bergabung Pada Hari Para Narasumber Yang Berbagai Yang Saya Hormati Sekarang Kita Melangkah Pada Pemateri Yang Kedua Barangkali Saya Sapa Bapak Irfan Ahmad SSMA Barangkali Sudah Bergabung Assalamualaikum Pak Irfan Ya Barangkali Masih Punya Kendala Tenis Di Jum Kita Melangkah Pada Narasumber Yang Ketiga Yang Kita Nanti-nantikan Pada Saat Ini Yaitu Saya Sapa Ibu Dokter Rosmaida Sinaga M. Selamat Siang Ibu Selamat Siang Pak Adam Barangkali Saya Mulai Saya Perlu Baca Biodata Ibu Dokter Secara Singkat Dan Biodata Lengkapnya Sudah Kita Bagi Ke Grup Ini Grup Aksi Maluku Tara Yaitu Grup Satu Grup Dua Tiga Dan Grup Empat Nama Lengkapnya Dr. Rosmaida Sinaga M. Hum Tempat Tanggal Lahir Sipingan 8 Januari 1967 Pekerjaan Saat Ini Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Di Vis Unimet Pendidikan Terakhir Adalah Doktor Ilmu Sejarah Bidang Kehalian Ilmu Sejarah Judul Buku Yang Pernah Ditulis Saya Baca Ada Berapa Saja Masa Kekuasaan Belanda Di Papua 2013 Diterbitkan Oleh Komunitas Bambu Jakarta Yang Berikut Papua Dalam Sejarah Arus Bangsa 2018 Penderbit Kemdikbud Jakarta Dan Yang Berikut Islam Dilembah Baliem Kabupaten Jaya Wijaya 2015 Kepel Pres Yogyakarta 2015 Dan Yang Berikut Sejarah Sosial Papua 2019 Pederbit Kemdikbud Jakarta Barangkali Profil Singkatnya Dan profil Lekapnya Nanti Teman-teman Peserta Bisa Lihat Di Grup Masing-masing Kepada Untuk Ibu Dr. Roswaida Akan Membawa Materi Tentang Hubungan Dagang Sosial Dan Politik Kesultanan Tidore Dengan Papua Pada Abad 17 Sampai Abad 20 Oleh Ibu Roswaida Siniaga Kepada Ibu Kami Persilakan Selamat Pagi Terima Kasih Pemulian Yang kami Muliakan Bapak Hussein Alting Sah Dan Bapak Sopian Barkati Dan Pak Amir Rudin Sebagai Ketua Aksi Maluku Utara Dan Bapak Sumardian Sah Sebagai Presiden Aksi Cukup Menarik Temanya Yang Diangkat Dan Bagi Saya Sebagai Seorang Sejarawan Papua Kenapa Dari Dulu Diangkat Tema Ini Karena Luar biasa Sekali Kalau Kita Mendalami Memahami Seperti Yang Disampaikan Tadi Oleh Pak Sumardians Bahwa Benar Seandainya Tidak ada Sultan Tidore Mungkin Papua Tidak 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 Terjadi NKRI Yang Kita Kenal Sekarang Baiklah Saya Akan Memulai Materi Saya Saya Melihat Bagaimana Hubungan Antara Tidore Yaitu Dengan Papua Jauh Sebelum Kedatangan Pemerintah Kolonial Sebenarnya Hubungan Antara Tidore Dengan Papua Itu Sudah Berjalan Dalam Sistem Perdagangan Politik Dan Sosial Dan Sampai Hari Ini Tentu Kelihatan Hubungan Itu Yang Terjalin Pertama Sekali Kita Lihat Misalnya Hubungan Dagangnya Menurut Muridan Di dalam Bukunya Pemberontakan Luku Bahwa Hubungan Maluku Dengan Papua Itu Sudah Terjadi Antara Abad Ke-16 Dan 17 Apa Buktinya Buktinya Di Daerah Papua Pantai Barat Papua Itu Kita Temukan Perkampungan Orang-orang Ataupun Para Pedagang Yang Berasal Dari Maluku Utara Kenapa Bisa Ada Perkampungan Karena Tentunya Kita Tahu Bahwa Perdagangan Saat Itu Menggunakan Apa Namanya Angin Musim Jadi Ketika Mereka Membawa Dagangannya Dia Akan Kembali Menunggu Angin Musim Dan Biasanya Juga Para Pedagang Itu Dia Akan Menetap Di Suatu Daerah Di Kota-kota Dagang Yang Ada Katakan Yang Ada Di Papua Menunggu Sampai Barang Dagangannya Habis Jadi Selain Menunggu Angin Musim Juga Mereka Menanti Sampai Barang Dagangannya Habis Oleh karena Itu Tidak Jarang Terjadi Pergaulan Sosial Di Dalam Pertemuan Antara Pedagang-pedagang Yang Berasal Dari Maluku Utara Dengan Penduduk Lokal Papua Itu Karena Waktunya Kadang Sampai Berbulan Dan Wajar Ada Pergaulan Sosial Dan Bahkan Ketika Pergaulan Sosial Semakin Mendalam Tidak Jarang Terjadi Perkawinan Campur Antara Penduduk Yang Pedagang Dengan Penduduk Lokal Yang Ada Di Papua Oleh Karena Itu Perkawinan Campur Ini Melahirkan Generasi Yang Kita Kenal Yang Berbeda Dengan Pada Umumnya Penduduk Papua Yang Berambut Keriting Dan Berkulit Hitam Tapi Karena Tadi Ada Perkawinan Campur Tersebut Maka Di Pantai Barat Papua Itu Banyak Penduduk Yang Kita Temukan Rambut Lurus Ataupun Bergelombang Dan Kulitnya Terang Selain Itu Tentu Kita Lihat Bahwa Jalur Perdagangan Yang Dilakukan Oleh Kesultanan Tidore Di Maluku Itu Membuktikan Bahwa Penyebaran Agama Islam Di Pantai Barat Papua Itu Oleh Karena Itu Sebenarnya Yang Pertama Masuk Agama Papua Itu Adalah Agama Islam Bukan Agama Kristen Karena Pada Abad 16-17 Penduduk Papua Di Pantai Barat Sudah Menganut Agama Islam Yang Tentunya Disebarkan Oleh Para Pedagang Yang Berasal Dari Kesultanan Tidore Ataupun Orang Arab Yang Masuk Kesana Dan Selain Itu Juga Kita Lihat Bahwa Dengan Adanya Tadi Perdagangan Antara Maluku Utara Kesultanan Tidore Kita Menemukan Di Pantai Barat Ataupun Di Kota-kota Dagang Seperti Kokas Kaimana Pakpak Sorong Manokwari Kita Temukan Perkampungan Yang Etnisitasnya Berasal Dari Maluku Utara Katakanlah Seperti Bapak Ibu Lihat Bahwa Ada Kampung Seram Di Kaimana Kita Temukan Kampung Kampung Etnis Ada Kampung Seram Ada Kampung Buton Ada Kampung Cina Dan Ada Kampung Bugis Makassar Itu Artinya Telah Terjadi Pertemuan Pertemuan Dagang Dan Pertemuan Sosial Antara Pedagang-pedagang Dari Sultan Antidore Dengan Penduduk Lokal Yang Ada Di Papua Barat Kalau Tadi Kita Melihat Hubungan Dagang Dan Hubungan Sosialnya Juga Kita Melihat Bahwa Ada Hubungan Politik Antara Kesultanan Tidore Dengan Papua Kenapa Seperti Karena Di Dalam Perdagangan Itu Sultan Tidore Melalui Wakil-wakilnya Mengangkat Kepala-kepala Adat Sebagai Perantara Dalam Bidang Perdagangan Oleh Karena Itu Sebagai Timbal Balasannya Maka Sultan Tidore Membeli Gelar Gelar Raja Ataupun Kalana Atau Sampai Kesana Ada Yang Menyebut Kolano Bahkan Ada Yang Menyebut Korano Karena Memang Banyak Orang Papua Itu Yang Susah Menyebutkan Kurk L Jadi Korano Padahal Dasarnya Itu Adalah Kalana Ataupun Kelano Selain Itu Juga Kalau Kita Lihat Misalnya Di Kepala Burung Jabatan Jabatan Adat Yang Ada Di Maluku Utara Itu Digunakan Sebagai Marga Banyak Marga Marga Itu Yang Sebenarnya Adalah Jabatan Adat Yang Ada Kesultanan Tidore Berikutnya Lagi Kita Lihat Para Raja-Raja Yang Ada Baik Di Raja Ampat Maupun Di Semenanjung Onin Semenanjung Onin Itu Ada Beberapa Kerajaan Seperti Patagar Ati-Hati Patipi Kokas Arguni Itu Semua Adalah Raja-Raja Yang Diangkat Oleh Sultan Tidore Oleh Karena Itu Raja-Raja Tersebut Wajib Menyetorkan Upeti Ataupun Yang Sekarang Kita Kenal Dengan Kata Pajak Wajib Menyetorkan Upeti Kepada Sultan Tidore Dan Apabila Dia tidak Menyetorkan Maka Berikutnya Dia tidak Berhak Mengusulkan Anaknya Sebagai Penggantinya Sebagai Raja Itulah Itulah Pertanda Bahwa Hubungan Politik Antara Maluku Utara Dengan Pantai Barat Papua Sudah Berlangsung Jauh Sebelum Penegakan Pemerintah Kolonial Belanda Ada di Papua Berikutnya Kekuasaan Kesultanan Tidore Semakin Diperkuat Ketika POC Masuk ke Indonesia Kenapa POC Itu Memperkuat Kedudukan Daripada Kesultanan Tidore Tentu Ada Kaitannya Supaya Mereka Itu Tidak Mengeluarkan Uang Ataupun Dana Di dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertipan Daripada Penduduk Papua Kita Tahu Bahwa Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Sumardiansa Sebagai Presiden Aksi Tadi Bahwa Banyak Bajak-bajak Laut Yang ada Dari Papua Itu Memusikan Bahwa Orang-orang Papua Itu Sudah Melakukan Pelayaran Ke Wilayah Maluku Bahkan Di Maluku Sendiri Ada Perkempungan Daripada Orang Papua Dan Juga Seperti Yang Dijelaskan Tadi Bahwa Sultan Tidore Memberikan Tempat Bagi Guru Besi Guru Tukang Besi Yang Ditempatkan Di Papua Di Kepala Burung Selain Itu Juga Kita Lihat Bahwa Apa Yang Membuat Terjadinya Hubungan Kesultanan Tidore Dengan Papua Itu Tentu Juga Ada Barang-barang Dagangan Yang Sangat Laku Di Perdagangan Internasional Saat Itu Katakanlah Pada Abad XVII Abad XVIII Apa sih Yang Menarik Dari Papua Itu Tentunya Ada Yang Kita Sebut Dengan Pala Teripang Penyu Dan Banyak Lagi Yang Dihasilkan Oleh Alam Dari Papua Itu Oleh Karena Itu Kita Lihat Bahwa Yang Datang Bukan Hanya Pedagang Dari Rusantara Bukan Hanya Dari Kesultanan Tidore Dari Sulawesi Dari Jawa Tapi Juga Orang-orang Cina Dan Orang Arab Oleh Karena Itu Kita Melihat Bahwa Di Kota-kota Dagang Kita Melihat Di situ Pertokohan Dan Pemukiman Orang-orang Cina Seperti Yang Kita Lihat Pada Layar Kita Pemputer Kita Masing-masing Di Situ Kelihatan Pertokohan Dan Pemukiman Orang-orang Cina Di Pak-pak Dan Juga Di Kaimana Di Kokas Dan Di Tempat-tempat Lain Dan Pada Umumnya Selain Orang Arab Tadi Selain Agama Islam Agama Islam Papua Tersebut Oleh karena Itu Sampai Hari ini Agama Islam Di Pantai Barat Itu Hampir 60% Penduduknya Adalah Beragama Islam Kecuali Di Bagian Utara Dan Selatan Pantai Barat Itu Mayoritas Beragama Islam Karena Jalur Perdagangan Rempah-rempah Tadi Membawa Mereka Menganut Agama Islam Dan Kita Tahu Juga Bahwa Komoditi-komoditi Yang diperdagangkan Itu Banyak sekali Ditemukan Di Pak-pak Maupun Di Kokas Dan Di Kaimana Selain Itu Tentu Kita Tahu Selain Juga Hasil-hasil Hutan Seperti Itu Juga Yang sangat Diminati Pada saat Itu Pada abad Ke-16 Ke-17 Adalah Burung Cendrawasi Satu-satunya Mungkin Penghasil Burung Cendrawasi Yang Sangat Indah Adalah Pulau Papua Penduduk Kota Kaimana Itu Kaimana Kokas Mereka Seringkali Melakukan Perburuan Memburu Burung Cendrawasi Bahkan Sampai Kepapua Bagian Selatan Di Marauke Banyak Orang-orang Dari Tenate Tidore Yang melakukan Perburuan Burung Cendrawasi Karena Burung Itu Sangat Indah Dan Sangat Laku Untuk Dibuat Hiasan Topi Hiasan Pakaian Di Eropa Oleh Karena Itu Sangat Diminati Oleh Para Pedagang Dan Biasanya Juga Kita Banyak Juga Orang-orang Yang Bukan Berdagang Saja Tujuannya Datang Ke Papua Karena Kota-kota Dagang Itu Sudah Berkembang Wala Pada Masa Sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda Oleh Karena Itu Tentu Sebagai Suatu Kota Dagang Yang Berkembang Tetapi Yang Kurang Berkembang Karena Mungkin Transportasi Yang Tidak Sesuai Yang Tidak Mengikuti Perkembangan Zaman Maka Dia Agak Tertinggal Padahal Sebelumnya Di Daerah-daerah Papua Itu Ada Pelabuhan Pelabuhan Alami Yang Bisa Dimasuki Oleh Kepala Kepala Selain Itu Kita Lihat Bahwa Ketika Penjajahan Kolonial Belanda Papua Itu Sangat Lama Baru Ditegakkan Pemerintahan Kenapa Seperti Itu Kenapa Terus Memakai Kesultanan Tidore Sebagai Bumpernya Kesultanan Tidore Itu Digunakan Sebagai Bumper Pemerintah Kolonial Belanda Mengakui Kedaulatan Dan Kekuasaan Kesultanan Tidore Di Daerah Itu Apa Buktinya Bahwa Kekuasaan Sultan Tidore Semakin Diperkuat Oleh Belanda Kita Lihat Tentunya Ketika Otto Dan Gessler Datang Untuk Menyebarkan Agama Kristen Ke Papua Mereka Harus Minta Ijin Dulu Dari Sultan Tidore Tanpa Ijin Dari Sultan Tidore Mereka Tidak Keadaan Itu Maka Dia Melakukan Percakapan Dengan Sultan Tidore Apakah Otto Dan Gessler Ini Boleh Ke Papua Tapi Dengan Alasan Bahwa Dia Tidak Menyampaikan Residen Maluku Tidak Menyampaikan Bahwa Otto Dan Gessler Untuk Menyebarkan Agama Tetapi Sebagai Peneliti Padahal Sultan Tidore Itu Sudah Tahu Dari Desas Desus Bahwa Kedua Orang Ini Otto Dan Gessler Adalah Penginjil Atau Pendeta Oleh Karena Itu Ketika Residen Menyampaikan Tujuannya Menyampaikan Percakapannya Kepada Sultan Sultan Tersenyum Dan Mengatakan Kebohongan Yang Membawa Kebaikan Dia Tahu Betul Bahwa Residen Itu Berbohong Jadi Semestinya Menurut Sultan Tidak Mesti Berbohong Itu Kita Bisa Baca Di Buku Ajaib Di Mata Kita Tulisan Dari Dr. Kama Tentang Maksudnya Agama Kristen Kepapua Itu Jadi Dengan Demikian Dapat Kita Lihat Sultan Seorang Yang Beragama Islam Tapi Relak Memberi Izin Kepada Otto Dan Gessler Untuk Menyebarkan Agama Islam Agama Kristen Di Papua Apa Artinya Itu Artinya Seperti Yang Disampaikan Bapak Sultan Husein Alting Tadi Bahwa Sultan Ini Menjunjung Tinggi Nilai Nilai Kemanusiaan Dan Menjunjung Toleransi Islam Tapi Mau Memberi Izin Kepada Kedua Pendeta Tadi Otto Dan Gessler Untuk Menyebarkan Agama Kristen Di Papua Padahal Kita Tahu Bahwa Saat Itu Papua Itu Merupakan Kekuasaan Daripada Kesultanan Tidore Oleh Karena Itu Tadi Residen Memohon Meminta Izin Dan Ketika Mereka Melakukan Percakapan Dan Disetujui Oleh Residen Dan Disetujui Oleh Kesultanan Tidore Sultan Tidore Maka Sultan Tidore Memberikan Surat Jalan Kepada Otto Dan Gessler Di Dalam Surat Jalan Itu Dikatakan Bahwa Nanti Apa Namanya Itu Bawahan Dari Sultan Tidore Yang Ada Di Sana Ataupun Katakanlah Pejabat Lokal Penguasa Lokal Penguasa Lokal Yang Tunduk Kepada Sultan Tidore Harus Memberi Bantuan Kepada Otto Dan Gessler Tentu Kalau Kita Melihat Dari Kacamata Sekarang Toleransi Yang Sudah Sangat Tinggi Bagi Saya Itu Bahwa Seorang Sultan Yang Beragama Islam Masih Memberi Izin Dan Juga Menyampaikan Kepada Bawahannya Bahwa Kedua Orang Ini Harus Diberi Bantuan Apabila Mereka Membutuhkan Artinya Agama Kristen Yang Berkembang Sekarang Di Papua Tidak Terlepas Dari Jasa Baik Ataupun Kebaikan Hati Dari Sultan Tidore Selain Itu Juga Kita Lihat Tadi Jadi Agamanya Juga Menyebar Kesana Adalah Izin Dan Restu Daripada Sultan Tidore Berikutnya Kita Lihat Lagi Ketika Indonesia Merdeka Papua Itu Tidak Langsung Masuk Kedalam NKRI Tetapi Diundur Oleh Pemerintah Kolonial Belanda Bahkan Setelah Konferensi Meja Bundar Pun Dikatakan Bahwa Satu Tahun Kemudian Akan Diberikan Dikembalikan Lagi Papua Ke NKRI Ternyata Tidak Bahkan Sampai Tahun 62 Baru Papua Itu Masuk Kita Melalui Untean Di dalam Gejolak Tadi Ketika Satu Tahun Diundur Dalam Konflik Antara Indonesia Dengan Belanda Tentang Masalah Papua Ini Tidak Ada Kata Sepakat Di antara Belanda Dan Indonesia Bahwa Papua Itu Harus Kembali Belanda Selalu Berdalih Bahwa Orang Papua Itu Berbeda Dengan Indonesia Sampai Suatu Kali Soekarno Menjawab Bagaimana Dengan Kamu Kamu Yang Berambut Seperti Jagung Yang Lebih Berbeda Kamu Dengan Kami Atau Katakan Kenapa Amerika Sebagai Suatu Negara Penduduknya Terdiri Dari Berbagai Ras Kenapa Belanda Selalu Menyorot Karena Kita Berbeda Ras Dengan Papua Sehingga Papua Tidak Layak Masuk NKRI Padahal KRI Adalah Bekas Jajahan India Belanda Kita Tahu Bahwa Papua Itu Merupakan Jajahan Belanda Pada Tahun 1898 Sampai 1962 Oleh Karena Itu Sebenarnya Tidak Ada Dasar Daripada Belanda Untuk Menahan Papua Tapi Kenapa Mereka Bertahan Tentu Ada Keinginannya Untuk Menjaga Jajahannya Atau Jangan Sampai Dia Kehilangan Muka Karena Sudah Kehilangan Wilayah Meluas Di Indonesia Jadi Dengan Demikian Mereka Juga Membutuhkan Daerah Koloni Bagi Para Pengusaha Pengusaha Yang Dari Indonesia Sudah Dikeluarkan Untuk Merebut Tempat Papua Tersebut Dalam Kondisi Yang Seperti Itu Konflik Tidak Bisa Diatasi Lagi Sehingga Presiden Soekarno Mengeluarkan Trikomando Raya Ketika Trikomando Raya Inilah Dikeluarkan Pada 17 Agustus 1956 Ditunjuk Sultan Agung Bukan Ditunjuk Sultan Jainal Abdidin Sebagai Gubernur Pertama Gubernur Provinsi Perjuangan Irian Barat Dan Ditetapkan Soasiwi Itu Sebagai Ibu Kota Daripada Provinsi Perjuangan Irian Barat Oleh Karena Itu Kalau Kita Lihat Sekarang Di Apa Namanya Kantor Gubernur Provinsi Papua Itu Berada Di Jalan Soasiu Jayapura Mungkin Inilah Dasarnya Kenapa Sampai Diberi Jalan Nama Jalan Kantor Gubernur Yang Sekarang Provinsi Papua Itu Bernama Jalan Soasiu Karena Memang Soasiu Itu Sebagai Ibu Kota Tidore Pada Masa Indonesia Merdeka Menjadi Sejarah Penting Karena Iria Merupakan Ibu Kota Sementara Dari Provinsi Perjuangan Irian Barat Yang Bertugas Untuk Mengurusi Wilayah Papua Dan Tadi Saya katakan Bahwa Yang Diangkat Menjadi Gubernur Provinsi Perjuangan Tersebut Adalah Sultan Jaynal Abidin Yang Tidore Dari Melihat Fakta-fakta Sejarah Tadi Mulai Hubungan Politiknya Hubungan Dagangnya Hubungan Sosialnya Maka Betullah Apa Yang Dikatakan Sesuai Dengan Tema Yang Kita Angkat Hari Ini Bahwa Kesultanan Tidore Perekat Keutuhan NKRI Karena Tanpa Tadi Tanpa Adanya Jasa Dari Kesultanan Tidore Dalam Merekatkan Itu Tidak Mungkin Terjadi Seperti Yang Kita Kenal Sekarang Ini Papua Merupakan Bagian Dari Indonesia Indonesia Tidak Lagi Nanti Dari Sabang Sampai Merauke Tapi Bisa Kita Tetap Menggunakan Tidore Kesultanan Tidore Mempunyai Andil Yang Cukup Besar Dalam Merekatkan NKRI Ini Oleh Karena Itu Bisa Kita Katakan Tidore Sebagai Titik Simpul Sejarah Bangsa Indonesia Tidore Dalam Perspektif Indonesia Merupakan Titik Simpul Dalam Sejarah Bangsa Indonesia Artinya Keberadaan Tidore Dalam Perspektif Historisnya Berperan Menyambung Menjadi Penyambung Dulu Dan Kini Dan Sangat Oleh Karena Itu Hubungan Dagang Sosial Dan Politik Antara Kesultanan Tidore Dan Papua Membuktikan Bahwa Wilayah Papua Memiliki Simpul Sejarah Dengan Wilayah Indonesia Lainnya Dan Karena Itu Berkat Dari Kesultanan Tidore Sekian Penjelasan Saya Terima Kasih Terima Kasih Ibu Doktor Luar Biasa Saya Terima Kasih Berdoktor Sebagai Putra Daira Tidore Saya Bangga Atas Penjelasan Ibu Luar Biasa Ini adalah Ilmu Yang Ternilai Harganya Saya Mencatat Ada Beberapa Poin Bahwa Pada abad 17 Sudah terjadi Hubungan Dagang Dengan Kesultanan Tidore Hubungan Politik Berupa Pengangkatan Raja-Raja Hubungan Sosial Yaitu Nilai Toleransi Nilai Toleransi Yang Dibangun Pada Waktu itu Adalah Dengan Saya Ikut Webinar Sebentar Nilai Toleransi Yang Dibangun Itu Barangkali Mudah-mudahan Seluruh Peserta Webinar Yang Hadir Ini Bisa Membawa Nilai Toleransi Yang Dibangun Dari Kasud Tidore Di Saat Itu Dengan Menjidikan Misionaris Untuk Mempaparkan Mengajarkan Misi Nasrani Ini Berangkali Perlu Diterapkan Di Semua Siswa Nilai-nilai Itu Sehingga Kondisi Bangsa Yang Mulai Agak Keretaki Bisa Disatukan Dengan Nilai-nilai Yang Salah Satu Nilai Tolerasi Yang Diterapkan Oleh Kesultanan Tidore Yang Terakhir Saya Catat Bahwa Tidore Memiliki Andil Yang Begitu Besar Tentang Bagaimana Negara Kesatuan Sebagai Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia Terima Kasih Lagi Bu Doktor Luar Biasa Saya Saya Kepingin Untuk Ibu Membaparkan Terus Sayangnya Ibu Sudah Selesai Mudah-mudahan Bisa kita Sambung Lagi Di Dialog Nanti Berkali Itu Terima kasih Lagi Ibu Doktor Yang Sudah Membaparkan Materinya Sekarang Kita Berkali Saya Coba Lagi Pemateri Yang Ketiga Assalamualaikum Belum Irfan Sudah Pak 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Irfan Selamat Datang Pak Irfan Tadi Mungkin Rencananya Untuk Pemaparan Materi Kedua Cuman Karena Kendala Teknis Sehingga Kita Masukkan Pak Irfan Pada Materi Yang Ketiga Barangkali Saya perlu Membacakan Biodata Pak Irfan Secara Singkat Nama Irfan Ahmad SSMA Tempat Tanggal Lahir Ngofagita 12 Februari 1983 Masih muda Ini Pak Irfan Luar biasa Saya sudah Tua Pekerjaan Dosen Ilmu Sejarah Universitas Negeri Ternate Pendidikan Terakhir S2 Ilmu Sejarah Universitas Gajah Mada 2012-2014 Saya mengambil Salah satu Sampel Pengalaman Penelitian Yaitu Kota Ternate Kota Perlebuhan Perdagangan Rempah Di Maluku Abad K-14 Sampai Abad K-19 Di Tahun 2020 Ini Perkali Itu Profil Singkatnya Dan Profil Lengkapnya Kami sudah Share Di Pak Irfan Kami Waktu Kami Persilahkan Kepada Pak Irfan Dan Waktu Yang Kami Berikan Adalah 20 Menit Dari Sekarang Kepada Pak Irfan Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejumlah Feedback Feedback Ya Halo 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 Ya Jelas Ya Pertama Sekali Saya Terima Kasih Kepada Pak Asosiasi Sejarah Indonesia Pusat Maupun Aira Yang Telah Melibatkan Saya Dalam Diskusi Siang Hari ini Dan Yang kedua Saya Perlu Memohon Maaf Karena Seharusnya Materi Saya Itu Dikirim Kemarin Ke Pak Sia Sampai Sampai Siang Tadi Saya Masih Melakukan Perjalanan Dan Tidak Sempat Buat Materi Yang Kemarin Sudah Sampaikan Kepada Penutia Dengan Judul Sejarah Tidore Dalam Arus Sejarah Indonesia Saya Sedikit Melihat Sekilas Apa Yang Disampaikan Oleh Joe Suntan Tidore Sama Pemateri Dari Ibu Usma Di Youtube Karena Saya Terlambat Yang Jelas Bahwa Kedua Pemateri Sudah Memoparkan Bagaimana Yang Terakhir Tadi Bagaimana Simpul-simpul Tidore Dan Papua Itu Berjalan Pada Masa Sementara OU Sendiri Menyinggung Tentang Eksisnya Kesultanan Tidore Masa 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 Sementara Pada Waktu Itu Saya Pengen Melihat Kebetulan Saya Sebagai Tari Yang Sempat Disinggun Judul Buku Saya Itu Saya Pemenang Dalam Penulisan Buku Jambrut Kulistiwa Sebetulnya Dan Tahapnya Masih Tetap Berjalan Masih Terus Berjalan Tapi Yang Saya Sampaikan Disini Bahwa Saya Juga Kemarin Kebetulan Sebagai Penyusun Pokok-pokok Ketiran Kebudayaan Daerah Di Provinsi Manukutara Di 8 Kabupaten Kota Sama Lesat Di Provinsi Kita Menemukan Bahwa Di Lepangan Di 8 Kabupaten Kota Itu Memiliki Pemahaman Yang Dangkal Terhadap Sejarah Lokal Bahkan Kejayaan Ternate Dan Yang Begitu Heroik Orang Tidore Dan Ternate Sendiri Bahkan Lalai Banyak Hal Lalai Terhadap Sejarah-sejarah Lokal Yang Kita Meliki Pertama Misalnya Perlawanan Nukila Terhadap Karena Kalau Kita Bicara Tidore Itu Sangat Panjang Bahkan Tadi Saya Sempat Melihat Di Youtube Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Menyampaikan Bahwa Jauh Sebelum Orang Eropa Datang Ada Satu Ras Yang Dinamakan Orang Melanesia Sebetulnya Orang Melanesia Itu Bukan Hanya Pada Orang Papua Tapi Orang Melanesia Kita Disini Melukutara Orang Melanesia Orang Tidore Orang Ternati Orang Melanesia Orang Ambon Orang NTB NTT Itu Orang Melanesia Tapi Konteks Melanesia Yang Sedang Viral Dan Banyak Diduskiskan Dalam Media Sosial Facebook Dan Dll 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 Dalam Cata-cataan Sejarah Ekspansi Orang-orang Melanesia Waktu Itu Papua Dan Maluku Itu Memiliki Satu Rentetan Peristiwa Yang Panjang Dan Tiga Tahun Terakhir Penelitian Penelitian Yang Dilakukan Oleh Balai Arkeologi Maluku Banyak Temuan Prasejarah Batu Meja Itu Terdapat Di Tidore Ini Menendahkan Bahwa Eksistensi Orang Tidore Jauh Sebelum Kesultanan Itu Terbentuk Ada Satu Masa Satu Kebudayaan Yang Lenyap Begitu Saja Tanpa Ditulis Dalam Narasi Sejarah Indonesia Maupun Sejarah Lokal Saya Pastikan Bahwa Sejarah Lokal Tidak Ada Sama Sekali Saya Berharap Kegiatan Kegiatan Seperti Ini Yang 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 Dilakukan Aksi Asosiasi Guru Indonesia Ini Melihat Atau Merespon Kembali Atau Mengevaluasi Kembali Bagaimana Kurikulum Muatan Lokal Yang Diterapkan Di Daerah Sebetulnya Kepunakan Saya Kelas Ada Yang Kelas 6 Ada Yang SMP Kelas 1 Dan Ada Yang Isma Ketika Sejarah Lokal Dibincangkan Atau Dikasih Pekerjaan Rumah Mereka Kelabakan Kelabakan Karena Memang Penerapan Sejarah Lokal Untuk Khususnya Bidang Ilmu Sejarah Itu Tidak Ada Sama Sekali Bayangkan Anak Tidore Yang Umur 15 Tahun Sampai 20 Ketika Kita Tanyakan Siapa Sesok Nukila Banyak Yang Tidak Tahu Parhal Nukila Punya Andil Besar Terhadap Kesultanan Ternate Maupun Kesultanan Tidore Di masa Eksistensinya Atau Di masa Kedatangannya Orang Sepanyol Hingga Masuklah Orang Portugis Sepanyol Dan Portugis Karena Portugis Waktu itu Di Ternate Luan Dan Spanyol Masuk Di Dore Nah Tapi Yang Saya Garis Bawahi Bahwa Ketika Orang Membicarakan Tentang Sosok Perempuan Di Indonesia Maka Semua Orang Tertuju Pada Kartini Misalnya Parhal Kalau Dibandingkan Nukila Juga Punya Andil Besar Terhadap Bangsa Ini Kalau Misalnya Kita Sepakat Bahwa NKRI Adalah Bagian Daripada Jajahan Jajahan Koloni Kita Juga Tidore Bagian Daripada Maluku Utara Bagian Daripada Jajahan Kolonial Belanda Maka Secara Tidak Langsung Bukila Juga Harus Punya Panggung Tersendiri Dalam Penulisan Sejarah Indonesia Yang kedua Dua tahun Belakangan Dan Tiga tahun Kedepan Itu Jalur Rempa Atau Isu Kepuluhan Rempa Itu Mencuak Kembali Di Permukaan Dan Diperbincangkan Sampai Tingkat Internasional Kembali Tidore Dilirik Oleh Pemerintah Pusat Maupun Internasional Nah Saya Melihat Bahwa Gagasan Gagasan Yang Timbul Ini Secara Serempangan Dan Suatu Saat Atau Ketika Isu Ini Hilang Diabaikan Begitu Saja Tidak Maksud Saya Kita Tidak Pernah Mengenvoluasi Kembali Bahwa Coba Bisa Diperhatikan Sejarah Indonesia Jilid 1 Sampai Jilid 6 Itu Yang Menyimpul Tentang Sejarah Lokal Khusususnya Tidore Itu Sedikit Salih Dua Sampai Tiga Halaman Dan Itu Loncatan Loncatan Menyingum Persoalan Kesultanan Islam Dan Pergerakan Nuku Yang Dilakukan Padahal Nuku Melakukan Perlawanan Di masa-masa Kolonial Di masa-masa Belakang 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 Setelah Ada beberapa Toko Yang Melakukan Perlawanan Salah Satu Nuku Jokota Misalnya Atau Karcel Rade Misalnya Mereka Punya Andil Terhadap Negara Ini Bila Kita Sepakat NKRI Tadi Itu Bagian Daripada Sisa-sisa Jahan Kolonial Saya Melihat Ruang Sejarah Lokal Di dalam Mengemas Sejarah Sejarah Nasional Itu Tidak Ada Ruang Sama Sekali Terhadap Sejarah Sejarah Lokal Contoh Kasus Sejarah Tidore Kenapa Ini Penting Belakangan Kita Dihadapkan Lagi Kepada Persoalan Separatis Yang Tadi Disampaikan Oleh Disinggung Sedikit Oleh Bahwa Jalan Tengah Adalah Pendekatan Secara Kultural Banyak Kita Bisa Lihat Pendekatan Secara Kultural Itu Lebih Efektif Nah Bagaimana Peran Kesultanan Tidore Sebetulnya Peran Kesultanan Ternate Misalnya Dua Kesultanan Ini Dilibatkan Untuk Mendamaikan Persoalan-persoalan Yang Terjadi Di Papua Orang Papua Sampai Saat Ini Masih Mengakui Bahwa Mereka Adalah Bagian Dari Kesultanan Tidore Dan Pengakuan Itu Ada Dalam Catatan Narasi-Narasi Sejarah Yang Sampai Saat Ini Kita Bisa Lihat Banyak Bukti Yang Bisa Kita Dapatkan Di Andri Misalnya Atau Di Perkustakan Leiden Yang Kita Bisa Akses Secara Online Nah Dan Tadi Disinggung Juga Menyangkut Dengan Ekspansi Misalnya Ekspansi Orang Sepanyol Atau Belakangan Orang Menyebut Penyemuan Pulau Tidore Itu dilakukan oleh Orang-orang Sepanyol Atas Ekspedisi yang dilakukan Oleh Magellans Ekspedisi Magellans Dan De Elkano Nah Ini Sebetulnya Penting Untuk Melihat Sejarah Lokal Ini Isu Yang Menarik Sebetulnya Untuk Mengemas Sejarah Lokal Di Daerah Justru Saja Hampir 10 Kabupaten Kota Di Maluku Utara Tidak Memiliki Format Yang Baik Bagaimana Sejarah Lokal Itu Dikemas Kembali Atau Dikemas Dalam Menguatkan Nilai-nilai Sejarah Lokal Untuk Istilah Memperkat Sejarah Indonesia Itu Sendiri Kalau Memperkat Sejarah Indonesia Itu Sendiri Tentu Kita Juga Harus Melihat Bagaimana Peran Sejarah Peran Toko-toko Lokal Itu Di Daerah Diangkat Ke Permukaan Di Sejarah Indonesia Misalnya Belakangan Banyak Sekali Buku-buku Yang Berdar Yang Familiar Sekali Itu Muridan Andaya Frasen Yang Menulis Banyak Sekali Tentang Eksistensi Kerjaan Ternate Kerjaan Tidore Dan Beberapa Kerjaan Yang Ada Di Maluku Utara Dalam Melakukan Perlayaran Nah Tahun Ini 2020 Sampai 2001 Ternate Sama Tidore Memiliki Memiliki Kesempatan Untuk Bersaing Menuliskan Bukan Bersaing Memiliki Ruang Untuk Menuliskan Sejarah Lokal Di Tingkat Internasional Nasional Dan Internasional Tapi Sayang Sampai Kemarin Tidore Tidore Ada Yang Kota Tidak Ada Yang Dipenuhi Atau Diikuti Dan Maluku Utara Saya Sendiri Yang Ikut Entah Kenapa Penulis-penulis Lain Tidak Terlalu Tertarik Dengan Isu Sejarah Mungkin Itu juga Problem Sebetulnya Ketika Kita Mewacanakan Sejarah Lokal Sejarah Maluku Kita Berapi-api Tapi Kita Lupa Satu hal Untuk Budaya Tulis Kita Kebanyakan Orang-orang Yang Menulis Sejarah Juga Bukan Pada Basic Sejarah Tapi Itu Perlu Yang Perlu Selatan Tapi Lagi-lagi Mekanisme Atau Metode Sejarah Itu Lemah Sehingga Kita Bercampur Aduk Antara Tradisi Lisan Dan Sejarah Itu Sendiri Kita Bisa Bedakan Dimana Sejarah Dan Dimana Tradisi Lisan Itu Kita Tidak Bisa Bedakan Terakhir Saya Ingin Menyampaikan Pada Panitia Pusat Untuk Karena Saya Melihat Di Youtube Itu Hampir Semua Provinsi Punya Kesempatan Yang Sama Terkait Dengan Diskusi Online Seperti Ini Itu Pengen Saya Mengovaluasi Kembali Nilai-nilai Sejarah Lokal Itu Dan Diterapkan Di Tingkat SMB SMA Saya Kira Sekian Untuk Sementara Sementara Nanti Kita Diskusikan Terima kasih Saya Kembalikan Terima kasih Pak Irfan Ahmad Atas Pemaparan Materi Tentang Kesultanan Tiro Dalam Arus Sejarah Indonesia Saya Mencatat Ada Beberapa Poin Perangkali PR kita Bersama Adalah Sejarah Lokal Yang Masih Menjadi PR kita Bersama Bahwa Untuk Para Guru Akademisi Maupun Pemerintah Daerah Kita Pemerintah Daerah Kita Tentang Pengembangan Sejarah Lokal Yang Ada Di Daerah Kita Maupun Daerah Lainnya Seperti itu Betul Apa Ini Semakin Pemerintah Pemerintah Sebagai Guru Sejarah Berangkali Materi Sejarah Kesultanan Ternate Dan Tidore Itu Berangkali Hanya Berkisar Satu Sampai Dua Lembar Dan Isi Materinya Sangat Singkat Mudah-mudahan Dari Pemapanan Ini Bisa Menjadi Evaluasi Kita Berbesar Dan Sebagainya Ya Baiklah Tiga Pemateri Narasumber Sudah Memparkan Materinya Masing-masing Sekarang Kita Tiba Pada Segmen Berikutnya Yaitu Kami Memberikan Kesempatan Kepada Para Peserta Webinar Sejarah Aksi Maluku Tara Dalam Diskusi Ini Kami Memberikan Sesuai Dengan Aturan Yang Sudah Dibacakan Tadi Yaitu Kami Akan Membuka Sesi Tanya Jawab Di Dalam Sesi Ini Setiap Sesi Terdiri Dari Tiga Penanya Dan Setiap Yang Bertanya Harus Angkat Tangan Menyebut Asal Daerahnya Nama Asal Daerahnya Dan Pertanyaan Ditujukan Kepada Pemateri Satu Bapak Sultan Tidore Pemateri Dua Ibu Dokter Atau Pemateri Ketiga Bapak Irfan Saya kembali Ke Seluruh Peserta Ada yang Tanya Silahkan Saya naikkan Pak Adam Pertama Bu Aprilia Dari Jember Bu Aprilia Bu Aprilia Silahkan Bu Aprilia Silahkan Dian Dan Dinyalakan Videonya Silahkan Bu Aprilia Dari Jember Baik Terima kasih Suara saya terdengar Mungkin ya Pak Ya Dengar Baik Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Terima kasih Saya ucapkan kepada Aksi Atas kesempatannya Saya untuk bisa ikut bergabung Dalam acara webinar ini Kemudian Selamat siang Kepada Bapak Sultan Hussein Altingsyah Ibu Rosmaida Kemudian Bapak Irfan Ahmad Yang sangat-sangat Menarik sekali Materinya Dari pertama Saya menyimak Sampai tadi Ke Sejarah lokal Yang ternyata Masih kurang begitu Peminat Sebenarnya banyak sekali Pertanyaan yang ingin Saya sampaikan Tetapi Mungkin hanya ada Beberapa saja Atau mungkin dua Ini yang pertama Kepada Ibu Rosmaida Sinaga Mungkin nanti juga Bisa ditanggapi Sama Sultan Hussein Altingsyah Selaku Sultan Tidore saat ini Kemudian Ini Yang sangat menarik Tadi Menurut saya Bagi saya pribadi Adalah Rasa toleransi Yang ditonjolkan Atau ditunjukkan Oleh Sultan Tidore Dimana Beliau ini Mengizinkan Dan memberikan Surat jalan Tadi kepada Otto dan Geisler Untuk menyebarkan Agama Kristen Di Papua Nah dari sini Tadi diambil Sebuah Kesimpulan Bahwa Tidore ini Sebagai simpul Penyambung Dulu dan kini Atau bisa juga Sangat mungkin Untuk masa depan Sekaligus Nah di masa kini Bagaimana kah Upaya maupun Usaha Tidore Sendiri Untuk tetap Bisa memahankan Masyarakatnya Generasi muda Maupun kepada siswa Karena kita kan Profesinya rata-rata Guru Terkait Nilai toleransi Tinggi Seperti yang Dicontohkan oleh Sultan Tidore Nah terlebih lagi Sekarang di masa-masa Pandemi Seperti ini Bagaimana Upaya maupun Usaha Tidore sendiri Ya mungkin Bukan hanya Dengan Papua Tetapi dengan Yang lainnya Kemudian Untuk Bapak Irfan Ahmad Tentang Sejarah lokal Sejarah lokal Yang di Tidore Sendiri Ternyata Dianggap Masih kurang Menarik Hingga bahkan Kurangnya Peneliti Yang ada Di sana Untuk menulis Tentang Sejarah Tidore Ini ya Nah yang mau Saya pertanyakan Di sini Sudah pernahkah Ada semacam Ajang-ajang Penulisan Untuk siswa Ataupun Untuk umum Tentang Penulisan Sejarah lokal Yang ada Di Ternate Maupun Tidore Cukup Itu saja Pertanyaan dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu Aprilia Dari Jember Terima kasih Luar biasa Dua pertanyaan ini Maknanya luar biasa Mudah-mudahan Nanti kita sampaikan Kepada Pemateri Satu Dan Pemateri Dua Dan Pemateri Tiga Parangkali Ada lagi Mas Dimas Baik Mas Sebentar Yang kedua Ada Bapak Samaun Hilaha Sebentar Mereka Menjadi panel Meli Silahkan Sebutkan Alasal Daerahnya Silahkan Pasar Maun Dinyalakan Mikrofonnya Dan videonya Halo Pasar Maun Silahkan Sudah bergabung Tinggal Menyalakan Videonya Halo Pasar Maun Di Unmute dulu Pak Masih Oke Silahkan Sudah terdengar Halo Terima kasih Halo Pasar Maun Silahkan Saya dari Mahasiswa Doktoral Studi Kepijakan Universitas Gajah Mada Yang berasal Dari Tidore Saya mau Bertanya Ke Sultan Tidore Bagaimana Kerajaan Tidore Itu sendiri Membingkai Persatuan Sehingga Misalkan Kasus-kasus Semacam Rasisme Yang kemarin Yang Terjadi Di Papua Yang Disebabkan Oleh Masyarakat Di Luar Jawa Terus Yang kedua Ada Tuntutan Dari Mahasiswa Bobo Yang Kabarnya Dikatakan Milik Orang Pua Sehingga Mereka Tersinggung Dengan Perkataan Tersebut Sehingga Melapor Pihak Kepulisian Jadi Kira Proses-proses Persoalan-persoalan Seperti ini Bagaimana Dari Pihak Kesultanan Sendiri Mengantisipasi Sehingga Negara ini Tidak berdiri Atas Dasar Rasisme Tetapi Persatuan Nasional Indonesia Begitu Pertanyaan saya Yang juga Pada Sultan Tidore Terima kasih Pak Semau Bapak Kandidat Doktor Seperti itu Dari Pak Semau Nanti kami Sampaikan Ditujukan Kepada Sultan Tidore Masalah Rasisme Yang terjadi Sekarang Kita Ke Pernanya Ketiga Mas Dimas Silahkan Silahkan Ibu Maria Ibu Maria Ya Maria Dari mana Maria Silahkan Dian Muta Videonya Bu Halo Sebentar Masuk Suaranya Bu Videonya Bu Ibu Maria Silahkan Dari mana Bu Dari Jogja Jogja Halo Selamat Silahkan Satu pertanyaan Selamat Tiang Dari Jogja Terima kasih Sekali Dan Saya Senang Sekali Bisa Mengikuti Webinar Ini Karena Ada Hal-hal Baru Yang Selama Ini Memang Dari Beberapa Sumber Pun Kadang Kita Tidak Menemukan Yaitu Simpul Simpul Antara Papua Dengan Tidure Yang Luar Biasa Jadi Ibu Rosmaida Itu Kami Mengajarkan Di Kelas-kelas Kami Itu Seolah-olah Papua Dan Tidure Itu Terpisah Sendiri-sendiri Sehingga Kadang Kami Sendiri Merasa Khawatir Bahwa Suatu-watu Papua Itu Bisa Lepas Mengingat Ada Beberapa Kegiatan-kegiatan Yang kadang Ekstrim Tapi Ternyata Melihat Fakta-fakta Yang Anda Paparkan Bahwa Secara Budaya Secara Kekeluargaan Saya kira Juga Secara Hati Pada bagian Barat Ternyata Sudah Berarak Pindah Berhubungan Dengan Tidure Jadi Di sini Saya Merasa Ada Sedikit Legah Bahwa Papua Ini Pastilah Tetap Lekat Dengan NKRI Karena Secara Sejarah Memang Sudah Terpaut Sejak Lama Dengan Tidure Nah Itu Komentar Saya Untuk Burus Maida Maaf Mungkin Saya Tidak Bertanya Tapi Saya Mau Bertanya Kepada Paduka Sultan Hussein Altingsyah Kepada Sultan Hussein Altingsyah Pertanyaannya Kepada Paduka Apakah Pada saat Ini Keluarga Sultan Itu Masih Berdagang Rempah-rempah Kalau Masih Itu Bagaimana Pengelolaannya Apakah Rempah-rempah Ini Masih Merupakan Kontribusi Utama Untuk Perekonomian Keluarga Sultan Demikian Saja Pertanyaannya Dan Terima Kasih Atas Waktu Yang Sudah Diberikan Kepada Saya Sukses Untuk Webinar Maluku Utara Selamat Siang Iya Terima Kasih Ibu Maria Dari Jongsa Luar Biasa Masukkan Maupun Pertanyaan Yang Ditujukan Kepada Sultan Tidore Saya Kembali Lagi Kepertanyaan Pertama Dari Ibu Aprilia Dari Jember Yang Tujukan Kepada Ibu Doktor Yang Pertama Yaitu Bicara Tentang Toleransi Yang Mana Sudah Dipaparkan Tentang Bagaimana Nilai Toleransi Kesultanan Tidore Dalam Mengizinkan Para Bisonaris Untuk Penyebaran Agama Nasrani Di Papua Padahal Papua Sendiri Masuk Dalam Wilayah Kesultanan Tidore Yang Notabene Beragama Muslim Seperti itu Sehingga Nilai Toleransi Ini Perlu Dikembangkan Untuk Nilai-nilai Ini Untuk Generasi Berikutnya Pertanyaannya Bagaimana Usaha Untuk Pemahaman Nilai-nilai Toleransi Itu Kepada Masyarakat Kepada Dunia Pendidikan Maupun Kepada Akademisi Barangkali Ini yang Perlu Itu Untuk Ibu Doktor Untuk Pak Irfan Barangkali Dari Pertanyaan Yang kedua Bahwa Sejarah Lokal Itu Menjadi PR Sesuai Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Menjadi PR Langkah-langkah Yang Harus Diambil Oleh Pemerintah Lokal Sini Maupun Bagaimana Peran Pendidikan Di Maluku Tara Ini Untuk Pemaparan Nilai-nilai Sejarah Lokal Atau Bagaimana Penulisan Sejarah Lokal Apa Yang Harus Dilakukan Atau Sudah Adakah Lomba-lomba Atau Ajang-ajang Untuk Penulisan Sejarah Lokal Di Maluku Tara Pertanyaan Kedua Dari Bapak Samaun Dari Tidore Ditujukan Kepada Sultan Tidore Yang Mana Kasus Rahasia Yang Terjadi Saat Ini Barangkali Kita Lihat Sangat Viral Di Media Sosial Maupun Media Televisi Sehingga Seakan Menguburkan Peristiwa Corona Yang Kasus Corona Yang Ada Sehingga Tiap Malam Kita Disuguhkan Dengan Kasus Rahasia Yang Lagi Hebo Di Dunia Maya Maupun Beberapa Minggu Kemarin Terjadi Pelaporan Atas Beberapa Kelompok Masyarakat Terhadap Kasus Rahasia Melalui Media Sosial Bagaimana Tanggapan Sultan Terhadap Masalah Ini Dan Apa Upaya Dan Langkah Yang Harus Diambil Pertanyaan Ketiga Dari Ibu Maria Jogja Apakah Kesultanan Tidore Masih Tetap Mempertahankan Nilai Tradisi Perdagangan Rempah Rempah Masih Sampir Sekarang Perangkali Itu Saya Serahkan Pertama Kepada Ibu Doktor Silahkan Ibu Doktor Terima Kasih Pak Adam Terima Kasih Pak Ibu Aprilia Dari Jember Pertanyaannya Sangat Menarik Bagaimana Upaya Sultan Tidore Memahamkan Toleransi Yang Dicontohkan Sultan Tidore Sebenarnya Andaikan Saja Buku-buku Sejarah Indonesia Itu Muatannya Mengambil Berdampak Bagi Masyarakat Yang ada Di Papua Sehingga Toleransi Juga Bisa Semuanya Kita pegang Jadi Dengan Demikian Kita bisa Menulis Buku Sejarah Nasional Indonesia Yang Menonjolkan Suatu Hal Yang bisa Merekatkan Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Dan Memperkuat Toleransi Beragama Karena Kita tahu Saat ini Di Indonesia Sudah Banyak Rasa Intoleran Yang muncul Padahal Di sini Dikatakan Tadi Pada 1855 Sultan Tidore Sudah Menunjukkan Toleransi Yang sangat Tinggi Dimana Dia sebagai Sultan Yang beragama Islam Tapi Rikles Relak Memberi Ijin Kepada Pendeta Otto Dan Gessler Untuk Menyebarkan Agama Kristen Ke Papua Bahkan Dia katakan Di dalam Suratnya Apabila Nanti Kesulitan Bahan Makanan Bagi Kedua Pendeta Ini Maka Penguasa Lokal Penguasa Lokal Itu Adalah Orang Yang Tunduk Kepada Sultan Tidore Wajib Memberi Bantuan Apa Luar Biasa Itu Andaikan Itu Ditulis Di dalam Buku Sejarah Nasional Sehingga Generasi Sekarang Ini Bisa Meneladani Toleransi Yang Ditunjukkan Oleh Sultan Tidore Pada Saat Itu Caranya Yang Kedua Tentunya Upaya Sultan Tidore Sultan Yang Menjawab Bagaimana Caranya Supaya Toleransi Yang Dicontohkan Oleh Sultan Tidore Pada Masa Penyebaran Agama Kristen Ke Papua Itu Bisa Tetap Langgeng Sampai Saat Ini Bahkan Masa Yang Akan Datang Yang Berikutnya Saya Juga Menyampaikan Bukan Hanya Rasa Toleransi Yang Terpupu Karena Adanya Tadi Hubungan Kesultanan Tidore Dengan Papua Tapi Juga Rasa Nasionalisme Indonesianya Itu Justru Dihadirkan Oleh Para Pedagang Yang Melakukan Kawin Campur Dengan Penduduk Lokal Di Pantai-pantai Utara Di Pantai-pantai Barat Pulau Jawa Bukan Pulau Jawa Pulau Papua Itu Sudah Terbentuk Suatu Komunitas Yang Memang Betul-betul Merasa Dirinya Adalah Indonesia Karena Dia Merupakan Hasil Dari Perkawinan Campur Biasanya Generasi Yang Merupakan Hasil Dari Perkawinan Campur Mempunyai Rasa Nasionalisme Yang Sangat Tinggi Itu Bisa Saya Buktikan Ketika Saya Melakukan Penelitian Ke Daerah Pantai-pantai Barat Papua Riak-riak Untuk Lepas Dari Indonesia Itu Sangat Rendah Sekali Berbeda Dengan Riak-riak Yang Ingin Memerikakan Papua Itu Dari Bagian Daerah Pegunungan Karena Memang Mereka Itu Tidak Melakukan Hubungan Ataupun Kontak Dengan Di Luar Papua Sementara Pantai Barat Pantai Utara Sudah Lama Melakukan Kontak Hubungan Sosial Tadi Dengan Saudara-saudara Mereka Dari Luar Papua Terutama Dari Wilayah Maluku Oleh Karena Itu Tadi Nasionalisme Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Sumardian Tadi Bukan Hanya Tapi Bukan Nasionalis Seperti Seperti Gerungan Tapi Juga Karena Tadi Hubungan Sosial Sudah Terjalin Dari Jauh Sebelumnya Sebelum Kedatangan Belanda Jadi Hubungan Sosialnya Itu Pergaulan Sosial Yang Tadi Saya Katakan Sudah Melakukan Perkawinan Campur Dan Generasi Daripada Mereka Ini Yang Diturunkan Oleh Perkawinan Campur Tadi Mempunyai Rasa Nasionalisme Indonesia Yang Sangat Kuat Kurikulum Yang Hendak Disusun Oleh Pak Sumardiansa Sebagai Presidium Aksi Tentunya Memasukkan Hal-hal Yang Bisa Merekatkan Bangsa Indonesia Ini Seperti Tadi Peranan Daripada Sultan Tidore Di Dalam Meningkatkan Toleransi Dan Menanamkan Nasionalisme Indonesia Di Papua Mungkin Itu Masukan Untuk Pak Sumardiansa Terima Kasih Terima Kasih Ibu Doktor Luar Biasa Jawaban Yang Disampaikan Palingkali Ada Satu PR Buat Bapak Presiden Aksi Ada PR Untuk Penyusunan Kurikulum Bagaimana Bapak Presiden Kita Nanti Beri Kesempatan Terakhir Yang Kedua Saya Serahkan Pak Irfan Bicara Tentang Bagaimana Bicara Tentang Sejarah Lokal Bagaimana Ada Ajang-ajang Penulisan Sejarah Lokal Di Melokotar Apakah Masih Nampak Atau Perlu Digalakan Atau Tidak Pak Irfan Silahkan Halo Pak Irfan Silahkan Untuk Lomba-lomba Seperti itu Belum Terlalu Marah Lagian Aksi Untuk Cabang Melokotara Ini Baru Terbentuk Beberapa Bulan Kemarin Meskipun Demikian Ada Kebijakan-kebijakan Dari Dinas Pendidikan Yang Tentu Sangat Membantu Terkait Dengan Penulisan Sejarah Lokal Tapi Sampai Saat Ini Belum Terlalu Tambah Beberapa Dokumen Tidore Misalnya Poros Perdagangan Spanyol Di Tidore Saya Sendiri Yang Menulis Tentang Poros Perdagangan Spanyol Poros Perdagangan Orang Spanyol Di Tidore Naskah Naskah Itu Selesai 2017 Kemarin Selanjutnya Saya 2019 Juga Menulis Salah Satu Naskah Tentang Kampung-kampung Tokonim Kesultanan Tidore Itu Sudah Selesai Dan Saya Melihat Ketika Ada Satu Agenda Atau Hajata Yang Dilakukan Pemerintah Itu Juga Sekedar Hanya Laporan Sebetulnya Padahal Kemuluan Saya Atau Keinginan Saya Dan Teman-teman Sebetulnya Ada nilai-nilai Tertentu Yang Harus Diangkat Di Ekspos Dalam Curriculum Meskipun Pada Akhirnya Tidak Semua Harus Masuk Tapi Minimal Kita Memperkenalkan Misalnya Toko-toko Lokal Misalnya Toko-toko Pejuang Misalnya Bayangkan Saja Nenek Aminah Di Mareku Sampai Saat Ini Reduk Salah Satu Pejuang Tidore Yang Pertama Kali Mengebarkan Bendera Indonesia Tapi Sampai Saat Ini Kurang Diangkat Dalam Narasi Sejarah Untuk Pelombaan Penulisan Saya Kira Masih Minim Saya Berharap Mungkin Ada O Di Sini Ketika Ada Mohon maaf Irfan Saya Barangkali Apa yang Menyebabkan Minimnya Penulisan Sejarah Lokal Ini Apakah Animo Masyarakat Sejarawan Kita Atau Peran Pemerintah Yang Kurang Memberikan Support Tentang Kegiatan Kegiatan Itu Barangkali Sebetulnya Sebetulnya Dua-dua Pemerintah Sudah Memberikan Ruang Tapi Kadang Masyarakat Yang Tidak Mau Contoh Kasus Kemarin Dua bulan Kemarin Tidore Yang memiliki Ruang Untuk Harus Bersaing Dalam Penulisan Buku Ketulistiwa Kota Jambrut Jambrut Sebagai Jambrut Ketulistiwa Penulisan Buku Kepulauan Rempah Tapi Dari Kota Tidore Tidak Terisi Artinya Kita Harus Bersinergi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Sebetulnya Pemerintah Punya Ruang Yang Banyak Tapi Masyarakat Tidak Memanfaatkan Itu Ketika Pemerintah Tidak Memberikan Ruang Masyarakat Memprotek Jadi Saya Lihat Belum Ada Masih Diskomunikasi Atau Pemerintah Dan Masyarakat Berkait Dengan Penulisan Sejarah Atau Wacana Sejarah Yang Harus Diangkat Saya Melihat Banyak Sekali Event-event Yang Dilakukan Oleh Kesultanan Tidore Kebetulan Ada O Di Sini Juga Itu Penting Sebetulnya Ada Nilai Dalam Disitu Kan Kita Punya Tradisi Dalam Satu Tahun Merayakan Tahun Kesultanan Tapi Itu Seolah Hanya Hajatan Yang 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 Padahal Ini Harus Ada Kejelubatan Siswa Mahasiswa Dan Masyarakat Secara Total Untuk Melihat Bagaimana Prosesi Misalnya Fereki Misalnya Jadi Bukan Hanya Perangkat Adat Yang Mengetahui Itu Tapi Bagaimana Nilai-nilai Itu Diterapkan Pada Anak-anak Nah Itu Yang Saya Lihat Kurang Jadi Masyarakat Yang Datang Atau Siswa Yang Datang Ke Legugam Misalnya Katakanlah Legugam Acara Event Tahunan Kesultanan Tidore Orang Hanya Mencari Keramaian Tapi Bukan Esensi Daripada Nilai-nilai Yang Telah Dilakukan Oleh Kesultanan Nah Ini Saya Kira Harus Ada Format Kemasaan Yang Bagus Untuk Tahun Depan Bagaimana Guru-guru Memanfaatkan Momen Tersebut Untuk Mengajarkan Bepada Siswa-siswa Sebetulnya Jadi Ya Karena Banyak Di Tidore Itu Sampai Satu Ini Masih Aktif Aktif Tidore Tapi Tidore Itu Lebih Aktif Tidore Bahkan Tradisi Gotong Royang Itu Masih Aktif Orang-orang Lihat Saja Parifola Orang Tidore Punya Bukan Hanya Tidore Tapi Dia Berani Keluar Dari Tidore Sampai Sula Sampai Tali Abu Untuk Bagaimana Nilai-nilai Kultural Itu Diangkat Kembali Oleh Kesultanan Pertanyaan Yang Tadi Disampaikan Ini Punya Apelia Bu Doktor Tapi Saya Mau Sampaikan Bahwa Hubungan Ternate Dan Tidore Itu Hubungan Antara Tidore Dan Papua Itu Banyak Sekali Kita Bisa Dapatkan Di Dokumen Secara Tertulis Bahkan Di Sini Doktor Kama Dia Menulis Tentang Bukunya Ajaib Di Mata Kita Ajaib Di Mata Kita Ini Bagaimana Toleransi Sultan Tidore Memberikan Ruang Terhadap Proses Kerenisasi Yang Berlangsung Di Papua Dalam Buku Ajaib Di Mata Kita Jilid 1 2 3 Itu Dituntas Habis Bagaimana Keterbukaan Antara Sultan Waktu Itu Yang Berkultur Islam Untuk Memberikan Ruang Kepada Orang Orang Yang Saat Itu Masih Beragama Lokal Untuk Silahkan Memilih Mau Masuk Islam Atau Masuk Kristian Tidak Ada Paksaan Silahkan Memilih Dan Terbukti Bahwa Orang Papua Tidak Semua Beragama Kristian Orang 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 Seolah Orang Seolah-olah Mengklaim Secara Keseluruhan Belenasi Secara Keseluruhan Orang Papua Padahal Saya Sepakat Apa yang Disampaikan Oleh Bu Doktor Tadi Bahwa Kita Harus Memahami Karakter Orang Papua Yang Berada Di Pedalaman Dan Orang Papua Yang Berada Di Pesisir Sama Hanya Sebetulnya Bukan Hanya Orang Papua Sebetulnya Konteks Maluku Utara Masyarakat Pesisir Disini Kita Lebih Agak Terbuka Ketimbang Masyarakat Yang Berada Di Pedalaman Disana Jadi Sebetulnya Kita Tidak Bisa Menyesir Secara Keseluruhan Akan Tetapi Pelakangan Ada Muncul Buku-buku Yang Kadang Menyesatkan Sebetulnya Saya Menyebut Menyesatkan Ada Saya Baca Buku Tindakan Pilihan Bebas Orang Papua Dalam Menentukan Nasib Sendiri Ini Juga Saya Kira Tidak Tau Naskah Yang Dia Kutip Mungkin Berbeda Dengan Naskah Bacaan Yang Kita Konsumsi Tapi Yang Jelas Banyak Hal Yang Dia Mengabaikan Tentang Keseluruhan Tidore Dalam Melihat Papua Itu Sendiri Sekian Untuk Saya Terima 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 Irvan Atas Pembaran Materi Dan Jawaban Yang Sudah Pertanyaan Saya Ketiga Yang Yaitu Dari Bapak Samaun Hilaha Berasal dari Maluku Tara Tidore Dan Sementara Studi Di Jogja Untuk Pak Sultan Tidore Mohon maaf Pak Sultan Bagaimana Tanggapan Pak Sultan Tentang Bagaimana Tidore Sebagai Bingkai Persatuan Mengingat Kasus Kasus Rasius Yang Terjadi Di Saat Ini Di Republik Ini Bahkan Di Daerah Kita Tercinta Di Tidore Jogja Terjadi Hal Yang Sama Bagaimana Tanggapan Sultan Terus Yang Kedua Bagaimana Pertanyaan Dari Ibu Maria Di Jogja Bagaimana Kesultanan Tidore Masih Tetap Mempertahankan Nilai Perdagangan Yang Apakah Masih Tetap Berpaka Nilai Perdagangan Ada Barangkali Kepada Yang Mulia Bapak Sultan Tidore Bapak Usensa Kami Persilakan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pertama Saya Sebelum Menjawab Saya Menyampaikan Permohonan Maaf Mungkin Setelah Sisi Ini Saya Harus Bergeser Karena Saya Ada acara Dengan KPUDC Provinsi Maluku Utara Kemudian Yang Kedua Saya Menyampaikan Permohonan Maaf Tadi Saya Sempat Mengikuti Paparan Dari Adinda Saya Irfan Ahmad Karena Pertempatan Dengan Ajan Duhur Jadi Saya Salah Duhur Dulu Baru Saya Kesini Saya Ingin Ikut Tapi Sudah Sudah Selesai Tapi Apapun Jalan Berfikir Dan Style Seorang Irfan Ahmad Itu Saya Alhamdulillah Separuh Saya Hatam Tentang Perjalanan Beliau Kemudian Ibu Rosmaida Terima kasih Atas berbagai Masukan Dan referensi Yang Sangat Luar biasa Yang telah Kami Dapatkan Sebelum 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 Menjawab Apa Yang Ditanyakan Oleh Samaun Ini Ada Korelasinya Dengan Pertanyaan Yang Pertama Dari Ibu Aprelia Tentang Toleransi Kita Tahu Bahwa Kenapa Toleransi Begitu Agung Dan Begitu Mulia Dan Begitu Hebat Di Kesultanan Di Maluku Kieraha Khusususnya Di Tidore Saya Bertanya Juga Kepada Orang Orang Tua Tua Saya Landasan Pijaknya Apa Sampai Begitu Luar biasa Orang Orang Yang Punya Keterbatasan Pada Masanya Pendidikannya Tidak Secanggih Seperti Sekarang Teknologi Yang Berkembang Seperti Begini Tapi Mereka Mampu Beradaptasi Dengan Dunia Internasional Di Dalam Pergaulan Internasional Mereka Tidak Kaku Dan Mereka Mampu Memberikan Warna Di Dalam Pergauran Internasional Bangsa Kata Kakek Saya Satu Saja Sesungguhnya Yang Paling Mulia Di Kalangan Kalian Adalah Yang Paling Bertakwa Takwa Dalam Perspektif Orang Tua Tua Ditidore Dan Kemudian Ini Terpelihara Secara Baik Takwa Itu Artinya Bagaimana Dia Mampu Menangkap Dan Mengimplementasi Nilai-nilai Universal Di Dalam Kehidupan Jadi Tidak NC Hanya Islam Tapi Nilai Ini Berlaku Baku Dan Umum Ini Yang Dimiliki Oleh Orang Tua Yang Kemudian Ketika Sultan Ahmad Al-Mansur Didatangi Oleh Otto Dan Gesler Tadi Kalau Ibu Maria Mungkin Lebih Detail Lagi Ada Surat Dari Ini Tapi Kalau Dalam Dalam Referensi Kami Itu Otto Dan Yang Langsung Menghadap Kesultan Tidore Setelah Beliau Mendapatkan Generasi Sebelumnya Begitu Mendapat Banyak Tantangan Untuk Masuk Di Wilayah Papua Apakah Dalam Bentuk Untuk Melakukan Perdagangan Ataukah Dalam Rangka Misi Keagamaan Injil Dan Penyebaran Islam Dan Sebagainya Sering Mengalami Kendala Dan Ternyata Otto Dan Gesler Melihat Bahwa Kendala Yang Mereka Dapatkan Itu Disini Klik Seperti Yang Tadi Disampaikan Oleh Ibu Maria Maka Mendarat La Otto Dan Gesler Ke Kesultanan Tidore Dan Diterima Oleh Sultan Ahmad Ul Mansur Pada Saat Itu Sekarang Tempat Itu Ada Disuasio Dan Beliau Meminta Izin Kepada Sultan Ahmad Ul Mansur Dan Bukan Hanya Sekedar Dengan Surat Ibu Ibu Rosmaida Tapi Bahkan Sultan Ahmad Ul Mansur Membackup Seorang Otto Dan Gesler Dengan 36 Perwira-perwira Terbaik Untuk Mengantarkan Mereka Sampai Ke Tanah Pepua Dan Kemudian Kapal Karam Di Pulau Mansinan Inilah Bentuk Toleransi Yang Kemudian Diinspirasi Oleh Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Yang Paling Mulia Di Sisi Kamu Adalah Yang Paling Bertakwa Kata Takwa Disini Punya Nilai Yang Sangat Universal Sekali Tidak Hanya Pada Satu Agama Tertentu Tapi Dia Mampu Membingkai Semua Itulah Yang Menuar Kepada Kesultanan Tidore Pada Saat Itu Dan Alhamdulillah Mereka Mengantarkan Dan Kemudian Orang-orang Yang Mengantarkan Otto Dan Gesler Itu Yang Ada Di Tanah Papua Itu Kemudian Tidak Kembali Dan Beranak Pinak Seperti Yang Ibu Rosmaida Terangkan Tadi Kawin Dengan Penduduk Lokal Dan Kemudian Begitu Banyak Orang-orang Tidore Yang Berasimilasi Atau Kawin Dengan Orang Yang Ada Di Tanah Papua Jadi Kadang-kadang Kami Menerima Saudara-saudara Yang Dating Tanah Papua Yang Juga Adalah Satu Tadi Ada Yang Berambut Keriting Dan Sebagainya Saya Berharap Juga Ketika Orang Berbicara Tentang Keriting Ini Kan Bukan Rasis Kalau Orang Bicara Tentang Kritik Itu Kemudian Keriting Itu Krasis Maka Sesungguhnya Orang Berbicara Tentang Rambut Lurus Atau Bergelombang Itu Juga Rasis Ini Kan Kodrat Dan Iradat Allah Kadang-kadang Orang Mengatakan Ini Kadang Terus Yang Lain Merasa Tersinggung Padahal Orang Berambut Ikal Dan Lurus Juga Kalau Dibicarakan Selayatnya Mereka Juga Tersinggung Padahal Ini Nilai Universal Bahwa Itu Kodrat Yang Tidak Bisa Kita Hindari Bahwa Dilahirkan Ada Yang Berkulit Hitam Kulit Berwarna Dan Sebagainya Itu Adalah Kodrat Itu Asasinya Sudah Dari Sana Itu Berangkali Bentuk Bentuk Toleransi Yang Ada Di Kami Dan Oleh Karena Itu Juga Mungkin Dalam Perjalanan Waktu Banyak Hal Yang Tergerus Sehingga Generasi Ini Kehilangan Pegangannya Tidak Memahami Secara Utuh Bagaimana Nilai-nilai Toleransi Yang Di Wariskan Oleh Para Leluhurnya Sehingga Apa Yang Disampaikan Tadi Oleh Adinda Samaun Kandidat Doktor Tadi Insya Allah Kita Akan Berupaya Untuk Mencari Jalan Tengah Sehingga Semua Ini Bisa Ditorselesaikan Secara Baik Bahwa Manusia Itu Punya Kedudukan Yang Sama Dan Ini Ajaran Yang Paling Esensial Dan Paling Utama Di Dalam Kesultanan Tidore Yang Mengadopsi Apa-apa Yang Disampaikan Oleh Para Leluhurnya Sehingga Kehidupan Ini Bisa Berjalan Seimbang Nenek Moyang Kita Bukan Hanya Bergaul Dengan Orang Kristian Di Tingkat Lokal Bahkan Mengambil Orang Kristian Tinggal Di Dalam Rumahnya Orang Yang Ada Di Contoh Ada Di Ternate Ada Di Tidore Di Ternate Ada Kampung Sarani Di Tidore Ada Kampung Cina Memberikan Komunitas Orang-orang Sarani Tinggal Dalam Suatu Ini Kemudian Kesultanan Ternate Dan Tidore Memberikan Perlindungan Untuk Tumbuh Dan Berkembangnya Kaum Sarani Yang Ada Ini Bentuk Toleransi Yang Tidak Hanya Dalam Bentuk Retorika Semata Mata Tetapi Juga Dalam Bentuk Fail Bentuk Nyata Dalam Kehidupan Keseharian Kita Ada Kampung Cinda Ada Kampung Sarani Kalau Bicara Tentang Lintan Esnis Di Ternate Ada Kampung Palembang Ada Kampung Makassar Dan Sebagainya Jadi Toleransi Sangat Universal Salah Sekali Dan Sudah Diterjemahkan Dan Dibuat Oleh Orang Orang Yang Ada Di Maluku Kiarah Kalau Indonesia Baru Belajar Tentang Toleransi Maka Sesungguhnya Maluku Kiarah Sudah Mengimplementasi Dalam Kehidupan Keseharian Jadi Ketika Ada Terjadi Hal-hal Yang Bersifat Rasis Maka Sesungguhnya Orang Ini Belum Tuntas Dalam Pengetahuannya Belum Mendapat Bekal Yang Cukup Bahwa Sesungguhnya Manusia Itu Punya Kualifikasi Dan Derajat Yang Sama Yang Membedakan Dia Sampai Sejauh Mana Kualifikasi Keilmuannya Kualifikasi Kemanusiaannya Itulah Yang Membuat Dia Berbeda Satu Dengan Yang Lain Kalau Dari Sisi Fisikal Semua Orang Sama Tidak Ada Orang Yang Memilih Lahir Dan Besar Jadi Orang Tidore Atau Menjadi Orang Papua Yang Berada Di Tengah Tengah Kita Kualifikasi Keimanan Kita Kualifikasi Kemanusiaan Kita Yang Menentukan Sampai Seberapa Jauh Kita Memberikan Faedah Dan Manfaat Terima Kasih Terima Kasih Pak Sutan Kemudian Ada yang Satu Lagi Menyangkut Dengan Ibu Maria Goretti Ibu Maria Ini Ada Teman Saya Di DPD Namanya Ibu Maria Goretti Berasal Dari Kalimantan Tapi Kalau Alhamdulillah Sampai Sekarang Orang Di Maluku Kira Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Hidupnya Itu Lebih Banyak Pada Hal Yang Tadi Menyangkut Dengan Rempah Tapi Kita Juga Tidak Bisa Menutup Realitas Hidup Kita Bahwa Dengan Lahirnya Korporasi Korporasi Yang Besar Hampir Itu Juga Jadi Hilang Kita Terpapar Kalau Dalam Istilah Corona Kita Berharap Ada Regulasi Yang Dibuat Oleh Pemerintah Dan Ini Peran Daripada Guru Sejarah Juga Untuk Bagaimana Banyak Menulis Tentang Ini Sehingga Pemimpin Pemimpin Bangsa Kita Bisa Tergerak Hatinya Untuk Memberikan Ruang Pada Ekonomi Mikro Misalnya Orang-orang Yang Berdagang Dengan Kapasitasi Yang Sangat Terbatas Misalnya Cengke Pala Kelapa Dan Sebagainya Sampai Sekarang Orang Masih Bertumpu Kehidupan Ekonominya Di situ Tidak Mati Karena Memang Ini Turun Temurun Yang Jadi Persoalan Sekarang Begitu Banyak Sekali Para Pemodal Asing Pemodal Pemodal Yang Besar Yang Datang Kemudian Semua Tergerus Dan Tidak Memberikan Kesempatan Dan Tempat Kepada Masyarakat Lokal Itu Saja Berangkali Tambahan Dari Saya Yang Terima kasih Ibu Rosmaida Ibu Kemudian Presiden Sumardia Adinda Irfan Kemudian Bapak Moderator Adinda Saya Adam Ibrahim Yang Saya Hormati Sukses Selalu Untuk Guru Sejarawan Indonesia Berikanlah Yang Terbaik Karena Di Tangan Anda Insyaallah Masa depan Bangsa Dan Negara Ini Akan Bergerak Maju Terima 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 Mohon maaf Pak Sultan Mohon maaf Sebelumnya Bahwa Bisa tidak Satu menit Untuk Closing Statement Sebelum Berakhir Diminta Closing Statement Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Salam sejahtera Untuk kita Semua Saya Haji Usain Sah Sultan Tidore Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Saya Memberikan Apresiasi Yang Sangat Tinggi Kepada Teman Teman Guru-guru Yang Telah Antusias Memberikan Dan Mau Berbagi Tentang Bagaimana Pentingnya Sejarah Bagi Bangsa Ini Dan Kebetulan Pada Kesempatan Ini Berbicara Dalam Konteks Sejarah Tidore Sebagai Perekat Saya Berharap Bukan Hanya Tidore Insyaallah HGI Aksi Asosiasi Guru Seluruh Indonesia Yang Dibawa Juragannya Atau Kaptennya Presiden Sumardiansa Insyaallah Bisa Bersatu Padu Menggiring Semua Ini Menjadi Satu Sehingga Aksi Bisa Memberikan Sesuatu Yang Berarti Guru Adalah Segala-galanya Bagi Siapa Saya Termasuk Bagi Saya Hormat Yang Tinggi Subah Jauh Terhadap Guru Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berikan Aplos Buat Sultan Nidore Mungkin Foto Bersama Pak Moderator Sebelum Sultan Beranjak Boleh Boleh Saya Siapkan Satu Dua Tiga Siap Sudah Sudah Terima Kasih Sultan Sehat Selalu Sama 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 Terima 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 Ya Barangkali Kesempatan berikut Saya Ingin Minta pendapat Dari Bapak Presiden Aksi Pak Bapak Presiden Pak Sumardiansah Menyangkut Dengan Kurikulum Ya kan Karena ada Papahan Tadi Ibu Doktor Menyangkut Tentang Bagaimana Nilai-nilai Itu Diterapkan Dalam Kurikulum Barangkali Saya minta Tanggapan Dari Bapak Presiden Silahkan Bapak Terima Kasih Pak Moderator Teman-teman Sekalian Yang pertama Berbicara Dengan Pengajaran Sejarah Dan Empat Variable Yang pertama Kurikulum Itu sendiri Yang kedua Buku Teks Yang ketiga Guru Sejarah Dan Yang keempat Sejarawan Artinya Jalannya Pengajaran Sejarah Ditentukan Oleh Empat Variable Tadi Itu yang Pertama Kemudian Yang kedua Sesungguhnya Kurikulum Kita Itu memang Banyak Catatan Terutama Buku Teks Salah Satu catatan Yang banyak Ditulis Dan Dikaji Adalah Narasi Sejarah Kita Terlalu Bersifat Jawa Sentris Buku Teks Kita Juga Masih Berbasis Jawa Sentris Nah Inilah Yang sebetulnya Coba kita Bangun Melalui Aksi Saya Kebetulan Terlibat Dua Kurikulum Kurikulum 2013 Alhamdulillah Saya bagian Di dalamnya Dan Memang Merasa Berdosa Juga Di satu Sisi Terlibat Menyusun KIKD Tapi Setelah Kita Kaji Setelah Berjalan Sepertinya Memang Ada Beberapa Yang Perlu Disempurnakan Atau Bahkan Kita Revisi Karena Itu Pada Maret 2021 Nanti Mas Menteri Akan Mencanangkan Penyederhanaan Kurikulum Untuk Sejarah Kemungkinan Akan Dikembalikan Menjadi Satu Mata Pelajaran Sejarah Jadi Yang Namanya Sejarah Indonesia Dan Sejarah Peminatan Nanti Menjadi Sejarah Sejarah Namun Kesempatan Mengatakan Seperti Sesungguhnya Baik Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Maupun Sejarah Yang Pertama Perlu Dibangun Adalah Perennialisme Saya Sepakat Dengan Ibu Ros Bagaimana Mengajarkan Sejarah Itu Adalah Untuk Memperkuat Identitas Kita Sebagai Manusia Dan Sebagai Satu Bangsa Jadi Gagal Seorang Sejarah Ketika Mengajarkan Sejarah Ketika Memberikan Narasi Sejarah Tidak Mampu Menghadirkan Kebanggaan Atas Masa Lalu Tidak Mampu Meningkatkan Nasionalisme Itulah Yang Namanya Perennialisme Kemudian Yang Kedua Di Dalam Naskah Dokumen Kurikulum Yang Terbaru Saya Sudah Menyampaikan Yang Namanya Pendekatan Multidimensional Approach Jadi Bagaimana Satu Pengajaran Sejarah Itu Tidak Berbasis Kepada Satu Kronologi Melainkan Diisi Dengan Berbagai Macam Perspektif Perspektif Hukum Perspektif Sosiologi Perspektif Ekonomi Termasuk Bagaimana Menggunakan Teori-teori Ilmu Sosial Untuk Menjadi Pisau Analisis Dalam Mengkaji Sebuah Peristiwa Sejarah Itu Yang Kedua Salah Satu Hal Yang Kita Munculkan Dan Sudah Berjalan Yang Ketiga Kita Juga Sepakat Untuk Melakukan Satu Upaya Selain Terlibat Dalam Penyusun Kurikulum Aksi InsyaAllah Mencoba Masuk Dalam Buku Yang Nyusun Buku Teks Itu B Sehingga Tidak Nyambung Jadi Dalam Konteks Ini Memang Saya Dapat Amanah Juga Dapat Mandat Agar Mampu Menyusun Buku Teks Sejarah Nasional Nanti Arahnya Kita Akan Bangun Satu Narasi Sejarah Nasional Dalam Satu Lintasan Besar Yang Itu Diperkaya Oleh Muatan Muatan Lokal Apakah Hanya Lokal Tidak Kita Hidup Sekarang Semakin Kuat Dengan Berpijak Kepada Sejarah Sejarah Lokal Namun Tidak Menutup Mata Terhadap Perkembangan Global Nanti Arahnya Kedepan Seperti Itu Kemudian Yang Berikutnya Juga Peran Guru Sangat Penting Terutama Dalam Membaca Dan Mengembangkan Konten Kompetensi Selama Ini Kita Terlalu Takut Untuk Mengembangkan Kurikulum Atau Jangan-jangan Kita Memang Tidak Mampu Pengembangan Kurikulum Karena Gagal Membaca Kurikulum Itu Sendiri Dalam Konteks Ini Adanya Webinar Webinar Saya Berharap Ini Menjadi Momentum Penting Untuk Guru Sejarah Meningkatkan Kompetensi Profesionalismenya Kemampuan Membaca Kompetensi Kemampuan Membaca Kurikulum Dan Mengembangkan Agar Sesuai Dengan Konteks Konteks Sokal Konteks Nasional Dan Konteks Global Itu Menjadi Hal Yang Wajib Dibilang Dan Semua Itu Mustahil Terjadi Tanpa Basis Literasi Yang Kuat Nah Itu Yang Ketiga Yang Keempat Narasi-Narasi Yang Dimunculkan Melalui Webinar Berbagai Kajian Tidak Akan Bermakna Ketika Itu Gagal Diterima Oleh Peserta Didik Apa Maksudnya Kita Harus Mampu Menarik Perhatian Peserta Didik Sehingga Konten Materi Yang Disampaikan Bisa Diterima Sebab Memang Sejarah Salah Satu Mata Pelajaran Yang Bersifat Abstrak Peristiwa Yang Terjadi Di Masa Lalu Itu Jauh Dari Imajinasi Siswa Perlu Kemampuan Berpikir Kreatif Yang Kuat Perlu Daya Imajinasi Yang Kuat Untuk Menghadirkan Masa Lalu Kepada Masa Kini Karena Itu Tidak Ada Cara Lain Maka Perkuat Pembelajaran Sejarah Melalui Penggunaan Ragam Media Ragam Model Ragam Metode Jangan Terpatu Kepada Salah Satu Metode Melainkan Digunakan Ragam Ragam Tadi Sebab Sebagaimana Gardner Mengatakan The Multiple Intelligent Sesungguhnya Siswa Kita Memiliki Banyak Akteristik Ada Auditori Audiovisual Kinestetik Dan Sebagainya Dan Dari Aksi Dari MGMP Kita Terus Bangun Niat Baik Kita Berjuang Untuk Melakukan Satu Tekline Yang Menjadi Slogan Aksi Revolusi Pembelajaran Sejarah Di Indonesia Melalui Komitmen Bersama Melalui Kerja Keras Kita Semua Kepompakan Kita Keluargaan Kita Melibatkan Sejarawan Juga Melibatkan Budayawan Insyaallah Cita-cita Itu Akan Tercapai Cepat Atau Lambat Sekian Pak Moderator Terima Kasih Ya Terima Kasih Pak Presiden Aksi Pak Subayensa Atas Memakarannya Intinya Bahwa Mudah-mudahan Kurikulum Kita Berikutnya Di 2021 Nanti Tidak Sudah Berimbang Antara Jawa Sentris Seperti itu Barangkali Itu Kesimpulan Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Presiden Aksi Seperti itu Barangkali Pak Operator Barangkali Saya Ingin Mengkonfirmasi Kita 1340 Apakah Kita Membangun Membuka Sesi Lagi Atau Bagaimana Bapak Operator Masih Bisa Boleh Pak Masih Bisa Ya Oh Ya 330 Kita Buka Untuk Sesi Kedua Karena Sultan Tidore Sudah Mohon Ijin Lebih Duluan Maka Ada Dua Narasumber Dan Narasumber Ketiga Adalah Bapak Presiden Aksi Sendiri Mohon Bapak Ibu Peserta Untuk Mengangkat Tangan Lalu Bertanya Silahkan Selanjutnya Ini Pak Syahril Tidak Nil Pasahril 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 Sudah bergabung Di Unmute Dan Dinyalakan Videonya Kalau Tidak Pasahril Dari Papua Sabar Halo Halo Pak Syahril Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Hormat Kepada Sultan Tidore Semoga Beliau Dalam Kedahan Sehat Selalu Halo Kemudian Yang Kedua Salam Ibu Rosmaida Sinaga Saya Masih Ketemu Beliau Saat Mengajar Di Uncen Kalau Tidak Salam Mengampu Materi Sejarah Eropa Timur Sehat Selalu Ibu Selamat Siang Satu Pertanyaan Di timur Matahari Terbit Berarti Awal Kehidupan Pagi Itu Dari Timur Karena Kita Di Timur Mungkin Sudah Salat Subuh Sudah Sarapan Pagi Orang Di Indonesia Lain Masih Tertidur Lelap Seharusnya Menurut Saya Kurikulum Yang Disampai Oleh Presiden Aksi Tadi Atau Penulis Memulai Dari Timur Jadi Sejarah Indonesia Itu Harus Berawal Dari Timur Dan Menurut Saya Bukan Hanya Disisipkan Sebagai Sejarah Lokal Terputus Menjadi Sejarah Nasional Sama Dengan Sejarah Indonesia Timur Harus Masuk Atau Melengkapi Atau Menjadi Bagian Dari Sejarah Indonesia Itu Sendiri Bukan Sisipan Yang Mas Haril Mungkin Langsung Kepertanyaan Ini Suara Bapak Terputus Terputus Karena Koneksi Internet Dikatakan Bahwa Sejarah Lokal Nanti Melengkapi Sejarah Karena Kalau Kita Lihat Peranan Dari SMA 45 Mas Haril Mas Haril Kurang Tertangkep Pertanyaannya Kurang Jelas Saya Mas Haril Ya Pak Mungkin Bisa Diulangi Jadi Pertama Saya Hormat Kepada Mantan Dosen Saya Ibu Rosmaida Sinaga Saya Masih Sempat Mendapat Nilebi Dari Beliau Di Sejarah Eropa Timur Ketika Beliau Di Uncin Hormat Ibu Kemudian Statement Saya Tentang Di Timur Matahari Terbit Halo Ya Dengar Silahkan Di Timur Matahari Terbit Berarti Awal Kehidupan Itu Dari Timur Mungkin Kita Setuju Semua Seharusnya Penulisan Sejarah Di Indonesia Itu Dimulai Dari Timur Jadi Bukan Sejarah Lokal Dari Indonesia Timur Yang Belakangan Ini Baru Terkuak Atau Baru Muncul Seperti Data-data Yang Disampaikan Oleh Ibu Dr. Rosmuda Sinaga Ini Bagaimana Toleransi Yang Dibangun Antara Kesultanan Ternate Dengan Otto Dan Gisler Yang Masuk Ke Pulau Man Sinam Kemudian Menyebarkan Injil Disana Dan Sekarang Itu Di Peringati Di Papua Sebagai Hari Injil Di Tanah Papua Itu Menjadi Satu Peringatan Dan Anak Sekolah Libur Ini Kemudian Apa Sejarah Indonesia Timur Ini Bukan Saja Menjadi Sisipan Dari Sejarah Nasional Mungkin Maksud Saya Dia Masuk Sebagai Satu Bagian Satu Topik Pembahasan Satu KD Sama Dengan Pembahasan Perang Di Penigoro Perang Apa Segala Macam Tapi Dia Bukan Sisipan Tapi Dalam Perkulum Itu Atau Dalam KD Itu Dia Benar-benar Menjadi Satu Pembahasan Karena Indonesia Timur Ini Kehidupan Dimulai Dari Sini Laut Jawa Maaf Laut Jawa Itu Tidak Berperan Penting Kalau Tidak Ada Rempah Dari Maluku Yang Dibawa Ke Malaka Itu Mungkin Pemikiran Saya Demikian Jadi Terima Terima Silahkan Pak Yudi Hartadi Dari Kalimantan Barat Baik Terima Kasih Pak Dimas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Saya Dari Kalimantan Barat Tepatnya Di Kabupaten Mempahwa Saya Pertama Kali Mengucapkan Salam Hormat Saya Pada Bapak Sultan Dan Juga Mas Presiden Kita Dan Bapak Ibu Pemateri Yang Sangat Luar Biasa Saya Senang Sekali Dengan Materi Yang Disampaikan Semuanya Dari Sultan Ibu Juga Dan Mas Irfan Tadi Baik Ada Saran Dan Juga Ada Pertanyaan Yang Saya Sampaikan Yang Pertama Adalah Mungkin Saran Yang Disampaikan Untuk Mas Presiden Atau Nanti Untuk Pemerintah Ya Pak Ibu Berkaitan Dengan Kudikulum Yang Pertama Tadi Pak Sultan Sudah Menyampaikan Tentang Pembagian Tugas Atau Kekuasaan Yang Pernah Disampaikan Oleh Bapak Sultan Saifudin Jadi Berkaitan Ini Beliau Sudah Menyampaikan Bahwa Betapa Pentingnya Selama Ini Kita Sangat Mengagung-anggungkan Pembagian Tugas Itu Yang Disampaikan Oleh Tokoh Barat Yaitu Monteski Yang Kedua Yaitu Tentang Sultan Tidore Yang Menguasai Papua Dan Sangat Toleransi Dengan Nyebaran Agama Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bu Ros Maida Ini Sangat Penting Sekali Dan Saya Kira Untuk Diletakkan Ikan Lain Ini Sangat Penting Yang Penting Adalah Nilai Persatuannya Ini Sangat Penting Untuk Merekat Antara Daerah Yang Ada Indonesia Termasuk Dengan Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Papua Terus Yang Ketiga Untuk Kurikulum Ini Mohon Maaf Memasukkan Daerah Saya Untuk Mas Rian Mungkin Di Kalimantan Barat Ini Yang Sejarah Yang Hampir Terlupakan Itu Adalah Sejarah Pembantai Jepang Sebanyak 21.037 Orang Kalimantan Barat Yang Dibantai Oleh Jepang Termasuk Dia Itu Dari Kalangan Kaum Bangsawan Dari Kerajaan Kerajaan Yang Berjubah 13 Orang Dan Juga Tokoh Guru Dan Yang Kemudian Dimasukkan Kedalam Makam Makam Masal Sebanyak 10 Makam Besar Di Daerah Mandor Dulu Masih Kabupaten Kami Kabupaten Mempawah Sekarang Sudah Menjadi Kabupaten Landak Kemekaran Terus Ini Usul Bapak Ibu Sekalian Ini Kesiapa Siajau Yang Berkaitan Untuk Maluku Khususnya Tidore Ini Kira-kira Pusat Rempah Rempah Itu Yang Maling Banyak Sekali Di Jaman Penjajahan Dulu Itu Dimana Bapak Ibu Karena Saya Yang Pernah Pergi Itu Kan Ke Ambon Dan Bagaimana Kalau Saya Mengusulkan Salah Satu Tempat Yang Menjadi Pusat Dari Rempah Rempah Ini Didirikan Sebuah Tugu Yaitu Tugu The Spice Island Karena Sebutan Ini Sangat Terkenal Sekali Di Dunia Sehingga Ketika Orang Dunia Itu Datang Kemaluku Tepatnya Apakah Di Tudore Atau Di Ternate Sehingga Begitu Mereka Datang Oh Ini Rupanya The Spice Island Dengan Tugu Yang Ada Patung Patung Lain Ada Tugunya Di Sekitarnya Itu Ada Rempah Rempah Baik Saya Tujukan Kepada Pak Irpan Untuk Bertanya Berkaitan Dengan Ternate Dan Tidore Yang Tadi Bapak Sampaikan Berakhirnya Di Buku Yang Lama Di Buku Sejarah Yang Sekarang Ini Bahwa Yang Disampaikan Itu Ada Komplik Antara Ternate Dan Tidore Yang Kemudian Berakhir Dengan Damai Dan Akhirnya Bersatu Untuk Melawan Penjajahan Portugis Pada Saat Itu Dan Juga Sepanyol Kira-kira Persisnya Itu Apa Permasalahannya Dan Kemudian Berakhir Dan Apa Dampak Perjanjian Saragosa Yang Waktu Itu Paus Turun Tangan Di Maluku Baik Terima Kasih Semuanya Mohon Maaf Mungkin Agak Kepanjangan Akhiri Wabilai Taufik Wadayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Salam Pak Yudir Tadi Dari Kelimantan Berat Terima kasih Atas Masukan Masukannya Ini Menjadi Catatan Aksi Maluku Utara Untuk Disampaikan Kepada Pemerintah Daerah Maupun Akademisi Dan Sebagainya Dan Ada Satu Pertanyaan Barangkali Saya Ketiga Operator Silahkan Ya Sudah Pak Mas Dimas Silahkan Silahkan Menyebut Nama Dan Asal Daerah Halo Di layar Ada namanya Rapsan Jani Hilaha Hafsan Jani Ya Bapak Atau Ibu Silahkan Ibu Hafsa Hafsa Rapsan Jani Halo Ibu Silahkan Tidak ada Respon Saya ganti Boleh Silahkan Saya Ganti Nah ini Selanjutnya Adalah Poses Mendapat Samuel Samuel Misal Watumuri Silahkan Pak Samuel Silahkan Pak Samuel Watumuri Halo 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 Silahkan Pak Samuel Watumuri Dari mana Pak Dari Maluku Dari Kota Ambon Pak Ya dari Kota Ambon Silahkan Ya terima kasih Atas kesempatan Saya ingin bertanya Yang pertama Mengenai Saran yang pertama Pada Pak Presiden Aksi Sebaiknya Dilakukan Kegiatan-kegiatan Kerjasama Yang pertama Antara Aksi MG MGMP Sejarah Dan juga Ada Masyarakat Sejarawan Indonesia Dan juga Kalau tidak salah Pak Sekjen Perlindungan Kebudayaan Itu Orang sejarah Juga ya Pak Ya Pak Fitra Orang Arkeologi Pak Fitra Arda Direktur Plestarian Kalau bisa Dikerjasama Melakukan Kerjasama Untuk Membangun Yang namanya Jalur Perdagangan Rempas Sebab Telah Dicatatkan Kalau tidak Salah Pernah Mau Dicatatkan Jalur Perdagangan Rempas Sebagai Salah Satu Jalur Marsan Kemudian Yang kedua Saya ingin bertanya Apa sih Peranan Peranan Maluku Utara Terkhususnya Tidore Dalam Masuknya Irian Barat Ke wilayah Kekuasaan Indonesia Sebab Kita tahu Irian Barat Itu sangat Dipertahankan Oleh Indonesia Untuk Sebagai Salah satu Wilayah Yang Sangat Susah Untuk Dipertahankan Untuk Masuk Ke wilayah Indonesia Kemudian Kalau Bisa Nanti Diadakan Untuk Event-event Seperti Untuk Membangun Minat Belajar Sejarah Dari Siswa Atau Peserta Didik Supaya Jangan Cenderung Kaku Untuk Belajar Sejarah Sebab Kebanyakan Untuk Materi Sejarah Lokal Dianggap Sebagai Hal Yang Kuno Atau Yang Sudah Tidak Diminati Lagi Oleh Pelajar Sama Sekarang Terima Kasih Ya Terima Kasih Pak Samuel Watimuri Dari Ambon Ya Terima Kasih Saya Ambil Ali Yang Pertama Saya Mulangi Lagi Dari Tiga Penanya Itu Yang Yang Pertama Dari Pak Sahril Pak Sahril Dari Papua Dari SMA Di Papua Yang Yang Beliau Memaparkan Tentang Barangkali Ini Ke Bapak Presiden Aksi Pak Sumel Saya Itu Perlu Penyimbangan Kurikulum Sejarah Yang Selama Ini Bahwa Beliau Mengutip Kalimat Beliau Bahwa Di Timur Matahari Terbit Sehingga Pembangunan Itu Seharusnya Mulai Dari Timur Bukan Dari Barat Seperti Itu Sehingga Ini Pada Intinya Bahwa Beliau Perlu Ada Penyimbangan Kurikulum Yang Selama Ini Terlalu Berbasis Ke Jawa Mudah-mudahan Dengan Pertanyaan Ini Beliau Mengharapkan Ada Penyimbangan Kurikulum Sehingga Kurikulum Itu Betul-betul Merata Di Baik Kurikulum Maupun Pembangunan Yang Yang Kedua Dari Bapak Yudi Di Kalimantan Barat Banyak Masukan Masukan Itu Menjadi Catatan Kami Dan Kami Akan Sampaikan Kepada Dinas Terkait Maupun Pemerintah Daerah Dan Sebagainya Maupun Toko-toko Sejarah Maluku Utara Dan Pertanyaannya Kepada Pak Irfan Yaitu Permasalahan Konflik Ternate Tidore Dan Sehingga Munculnya Perjanjian Tordesila Sebarangkali Seperti itu Nanti Jawab oleh Pak Irfan Terus Yang Pak Samuel Mungkin Nanti Saya Serahkan Kepada Ibu Doktor Tentang Peranan Tidore Dalam Bergabungnya Kirian Barat Ke Ibu Pertiwi Perangkali Itu Pertanyaan Dari Pak Samuel Oke Yang pertama Saya Serahkan Ke Bapak Presiden Aksi Tentang Perlu Penyembangan Kurikulum Nasional Kita Yang Yakan-akan Terlalu Berbasis Pada Jawa Sentris Pada Pak Presiden Saya Silahkan Terima kasih Pak Moderator Statement Saya Masih Konsisten Masih Sama Termasuk Pada Webinar Webinar Yang Lain Memang Salah Satu Kelemahan Dari Narasi Sejarah Kita Terutama Di Pendidikan Masih Bersifat Jawa Sentris Baik Konten Pengembangan Materi Maupun Buku Teks Yang Ada Karena Itu Melalui Aksi Kita Bangun Inovasi Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Apa Narasi Nasional Merupakan Hal Yang Penting Sebagai Pengikat Bangsa Ini Contoh Orang-orang Di Papua Dan di Maluku Tetap Perlu Belajar Bung Karno Orang-orang Di Maluku Dan Papua Tetap Perlu Belajar Bung Hatta Sahrir Biarpun Itu Bukan Dari Tanah Asal Wilayah Timur Itu Dalam Konteks Nasional Namun Jangan Lupakan Narasi Nasional Itu Juga Perlu Dibangun Diperkaya Dengan Muatan-muatan Lokal Artinya Apa Ketika Kita Bicara Peran Soekarno Hatta Dalam Proses Proklamasi Maka Guru-guru Maupun Sejarawan Di Maluku Dan Di Papua Harus Mampu Menarik Dimana Muatan Lokal Pada Satu Konteks Materi Yang Sama Termasuk Kita Kaitkan Dengan Kondisi Global Sehingga Nanti Narasi Nasional Tetap Terjaga Bingkai Kesatuan Tetap Terjaga Tapi Diperkaya Dengan Muatan-muatan Lokal Sejarah Lokal Dan Juga Kaitannya Dengan Situasi Global Terakhir Mas Menteri Mencanangkan Yang Namanya Kebinekan Global Itu Menarik Sesungguhnya Kebajemukan Itu Bukan Hanya Di Diri Kita Internal Atau Di Dalam Kebudayaan Tapi Bagaimana Kebinekan Menjadi Satu Daya Kekuatan Untuk Kita Bergaul Dalam Tatanan Dunia Internasional Nah Insyaallah Melalui Aksi Melalui Guru-guru Sejarah Inovatif Yang Ikut Webinar Ini Kita Mulai Bangun Dari Ruang-ruang Kelas Kurikulum Itu Hanya Salah Satu Alat Standar Minimal Bagaimana Cara Membaca Kurikulum Bagaimana Cara Mengembangkan Kurikulum Itu Menjadi Otoritas Guru Melalui Ruang-ruang Kelas Karena Itu Harus Banyak Baca Literasi Perlu Kuat Harus Banyak Melakukan Kajian Update Informasi Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Kita Juga Gak Boleh Artinya Mentang-mentang Wilayah Timur Seolah Termarginalkan Kita Kemudian Membangun Paradigma Timur Sentris Saya Juga Masih Konsisten Yang Kita Bangun Satu Harmonisasi Artinya Bukan Hanya Timur Tapi Bagaimana Narasi Itu Sampai Ketengah Dan Juga Akhirnya Sampai Ke Barat Timur Tengah Barat Atau Barat Tengah Timur Sehingga Nanti Bukan Dikotomi Karena Kalau Kita Tetap Dengan Ego Timur Timur Nanti Tidak Ada Bedanya Kita Sebagai Orang Barat Yang Dalam Status Quo Selama Ini Kita Harus Bangun Satu Narasi Proporsional Dan Harmoni Kemudian Tadi Menjawab Pertanyaan Yang Terakhir Kita Sudah Kerjasama Sesungguhnya Webinar Webinar Yang Kita Adakan Itu Ada MSI Dalamnya Narasumbernya Burus MSI Atau Sebagian Ada Juga Yang Dari Kementerian Pemerintah Daerah Artinya Secara Indirect Secara Tidak Langsung Kami Juga Berkolaborasi Mustahil Aksi Bisa Bikin Webinar Di Berbagai Daerah Tanpa Keterlibatan Berbagai Pihak MGMP MSI Pemerintah Daerah Pemerintah Mustahil Kemudian Yang Menarik Memang Kita Belum Mengangkat Ini Secara Spesifik Namun Kalau Diputar Ulang Webinar Webinar Yang Terakhir Kita Buat Jalur Rempah Di Maluku Kita Mendatangkan Pak Ali Usman Sebagai Narasumber MSI Ketua MSI Maluku Kita Juga Hari Ini Mengangkat Maluku Utara Itu Juga Bagian Dari Jalur Rempah Besok Kita Mau Ke Buton Kendari Itu Juga Bagian Dari Jalur Rempah Hari Berikutnya Kita Kemandar Sulawesi Barat Diaspora Itu Jalur Rempah Termasuk Pemakasar Artinya Kalau Kita Rangkai Webinar Webinar Aksi Dengan Beberapa Tema Itu Bisa Menjadi Satu Konstruksi Sesungguhnya Jalur Rempah Juga Mulai Kita Suarakan Melalui Webinar Ini Tapi Dalam Konteks Bagaimana Kita Sebagai Guru Sejarah Memperkuat Satu Perspektif Pengajaran Mengenai Satu Temanya Yang Disebut Jalur Rempah Itu Sendiri Saya Fikir Itu Selebihnya Nanti Bu Ros Dan Pak Irfan Yang Menyempurnakan Jawaban Saya Terima Kasih Ya Terima Kasih Pak Presiden Aksi Indonesia Saya Ke Pak Irfan Mengenai Pertanyaan Dari Payu Dari Kalimantan Barat Tentang Bicara Tentang Pentek Antara Ternate Tidore Dalam Buku Sejarah Indonesia Seperti Itu Pak Irfan Silahkan Baik Terima Terima kasih Sebetulnya Ini Kita Menyinggun Jauh Lagi Ke Belakang Tapi Yang Jelas Bahwa Benar Memang Bahwa Dalam Beberapa Sumber Itu Menjelaskan Bahwa Perseteluan Antara Dua Kesultanan Besar Yang Berkultur Islam Ini Sering Terjadi Bahkan Jauh Sebelum Orang-orang Eropa Datang Sepanyol Dan Portugis Perseteluan Antara Dua Kesultanan Ini Kerap Terjadi Untuk Melakukan Ekspansi Wilayah Dua Kerjaan Sehingga Ketika Orang Portugis Pertama Kali Datang Di Maluku Ternatik Maksudnya Ini Memanfaatkan Momen Perseruan Yang Kerap Terjadi Antara Dua Kesultanan Tersebut Nah Katakanlah Di Masa Pemerintahan Pemerintahan Nukila Misalnya Di masa Pemerintahan Nukila Nukila Ini Anak Dari Sultan Tidore Yang Mencoba Secara Kultur Secara Adat Mencoba Mendamaikan Konflik Antara Dua Kerjaan Ini Dengan Mengawinkan Anak Nukila Anak Al-Mansur Sultan Tidore Ke Sultan Ternate Bayanullah Nah Semenjak Itu Rens Waktu Antara 20 Tahun Itu Konflik Antara Dua Keluarga Ini Itu Redup Seketiga Karena Telah Terjadi Kawin Campur Kawin Antara Dua Kerajaan Nah Tetapi Ketika Spanyol Ketika Portugis Datang Portugis Melihat Bahwa Dengan Meninggalnya Bayanullah Portugis Memanfaatkan Ruang Yang kosong Itu Karena Meskipun Nukila Diangka Sebagai Wali Dari Kesultanan Ternate Akan Tetapi Wacana Yang dibangun Antara Pemerintahan Portugis Waktu Itu Di Ternate Bahwa Tidak Cocok Seorang Anak Sultan Tidore Itu Menjabat Sebagai Sultan Ternate Nah Dengan Memanfaatkan Peluang Seperti Ini Di saat Itu Orang Ternate Di pihak Kesultanan Ternate Mulai Terprovokasi Dengan Kemunculan Orang Spanyol Di Tidore Dengan Melihat Kondisi Kondisi Yang Tidak Lagi Stabil Dalam Pemerintahan Dua Kesultanan Ini Sehingga Muncullah Perseturuan Baru Yang Didarangi Oleh Spanyol Yang Motor Tidore Dan Portugis Bersekutu Dengan Ternate Nah Perseturuan Ini Bukan Terjadi Pada Kesultanan Saja Tetapi Dalam Perseturuan Ini Adalah Ekspansi Sebetulnya Ekspansi Selain Dua Kerjaan Islam Tadi Antara Tidore Dan Ternate Juga Ekspansi Persoalan Pesebaran Injil Sebetulnya Sebetulnya Injil Yang Dilakukan Oleh Spanyol Dan Portugis Saya Lebih Sepakat Pesebaran Injil Karena Nanti Kita Lihat Di Perjanjian Saragosa Sebetulnya Ketika Sebagian Orang Dan Kita Mengakui Bahwa Sebagian Orang Menyampaikan Atau Mengukakan Bahwa Saragosa Itu Bagaimana Dunia Ini Dibagi Menjadi Dua Antara Timur Dan Barat Tapi Ini Bukan Persoalan Untuk Mencari Atau Melakukan Ekspedisi Untuk Menemukan Pulau Rempas Sebetulnya Di Luar Konteks Itu Sebetulnya Yang Kalau Kita Lihat Dalam Perjanjian Saragosa Orang Spanyol Memilih Berdamai Memilih Berdamai Untuk Meninggalkan Maluku Dan Maluku Diserahkan Kepada Tiap Portugis Nah Itu Yang Kita Tahu Secara Umum Sebetulnya Tapi Jangan Lupa Perjanjian Turan Siles Dan Perjanjian Saragosa Juga Ada Suap Menyuap Persoalan Wilayah Kekuasaan Antara Spanyol Dan Portugis Awalnya Orang Spanyol Mengklaim Bahwa Mereka Menemukan Pulau Tudore Tapi Ketika Perjanjian Saragosa Itu Dimunculkan Kembali Dan Jarang Tercatat Dalam Narasi Sejarah Bahwa ada terjadi penyugokan terhadap Perjanjian tersebut Saragosa tersebut Sehingga Klaim Portugis Terhadap Ternate dan Tidore Itu masuk pada Wilayah Portugis Dan Orang Spanyol Harus Bergeser pada Wilayah Filipin Nah Ketika di Masa Babula Ada penyerangan Besar-besaran Di Masa Hayrun Perlawanan Dilakukan oleh Masa Hayrun Sama Masa Babula Dan Orang Portugis Harus Mengangkataki Dari Maluku Secara Keseluruhan Ketika Orang Spanyol Mendengar Peristiwa Ini Di Masa Pemerintahan Setelah Babula Saya Diberkati Orang Spanyol Dan Orang Portugis Bersatu Menyerang Ternate Memanfaatkan Pelua Yang Kosong Menyingkahi Tidore Bersama Tidore Mengusung Kekuatan Memprovokasi Masyarakat Tidore Dan Menyerang Ternate Secara Mendadak Yang Dilakukan oleh Portugis Spanyol Dan Dibantu oleh Sekutu-sekutu Yang Bersekutu Dengan Orang-orang Lokal Salah Satunya Orang Tidore Artinya Bahwa Konteks Perdagangan Yang Tadinya Dibagi Dalam Persoalan Tapal Batas Yang Dilakukan Dalam Perjanjian Trondas Itu perlu Dipertanyakan Karena Di dalam Perjanjian Saragosa Juga Antara Dua Dua Wilayah Antara Timur Dan Barat Dan Ternate Dan Tidore Itu Mereka Mereka Saya Terakhir Terakhir Ibu Ibu Dr. Ros Menyangkut Pertanyaan Dari Pertanyaan Dari Ambon Tadi Menyangkut Dengan Bagaimana Peran Kesultanan Tidore Dalam Pembingkai Atau Peran Kesultanan Tidore Dalam Masuknya Negara Masuknya Papua Ke Ibu Pertiwi Parangkali Untuk Kesempatan Ini Saya Serahkan Ke Ibu Dr. Ros Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Kepada Ibu Saya Persilahkan Baik Pak Terima kasih Pak Adam Pak Samuel Pak Samuel Watimuri Pertanyaan Dari Pak Samuel Sangat Menarik Samuel Watimuri Dari Ambon Sangat Menarik Sekali Bagaimana Peranan Kesultanan Tidore Seperti Yang Saya Paparkan Tadi Bahwa Jauh Sebelum Datangnya Pemerintah Kolonial Belanda Ke Papua Hubungan Sosial Hubungan Ekonomi Hubungan Politik Sudah Terjalin Antara Kesultanan Tidore Dengan Papua Klain Belanda Pun Atas Wilayah Papua Ketika Bertemu Dengan Inggris Dan Jerman Ketika Membagi New Hina Itu Ataupun Yang kita Kenal Sekarang Dengan Papua Dan PNG Itu Juga Didasarkan Atas Kedaulatan Ataupun Atas Kekuasaan Kesultanan Tidore Atas Wilayah Papua Karena Sebelum Penegakan Pemerintah Kolonial Belanda Di Papua Belanda Sendiri Mengakui Kekuasaan Kesultanan Tidore Itu Di Papua Sebagaimana Kita Tahu Yang disebut Dengan Indonesia Itu Adalah Bekas Jajahan India Belanda Dengan Demikian Papua Sebagai Daerah Kekuasaan Tidore Dan Juga Sebagai Bekas Kekuasaan India Belanda Maka Papua Itu Tidak Bisa Diganggu Bugat Adalah Merupakan Wilayah Dari Indonesia Yang Salah Dari Kita Dari Pemerintahan Indonesia Adalah Sekian Tahun Dianaktirikan Pembangunan Tidak Berjalan Di Papua Itu Tetapi Setelah Orde Baru Masa Reformasi Terjadi Pembangunan Kita Tidak Bisa Tutup Mata Apalagi Masa Jokowi Presiden Kita Jokowi Pembangunan Sangat Bagus Sekali Seperti Yang Saya Alami Sendiri Ketika Saya Mengajar Di Universitas Tandrawasi Sebelum Reformasi Universitas Tandrawasi Itu Tidak Lebih Seperti Bangunan SD Impress Tapi Apakah Seperti Itu Sekarang Begitu Otonomi Khusus Berlangsung Universitas Tandrawasi Bangunannya Cukup Megah Pembangunan Jalan-Jalan Terus Apa Ya Pembangunan Ters Papua Juga Sudah Dibangun Oleh Presiden Kita Jokowi Dodo Yang Sebelumnya Sudah Dibangun Oleh Presiden SBY Dengan Demikian Orang Papua Memisahkan Diri Kalau Menurut Saya Adalah Karena Memang Pengabayan Penganaktirian Dari Pemerintah Indonesia Pada Masa Orde Baru Tapi Setelah Reformasi Hal itu Tidak Terjadi Jadi Dengan Demikian Sebenarnya Tidak Ada Alasan Untuk Memisahkan Diri Karena Yang disebut Dengan Indonesia Tadi Saya katakan Adalah Bekas Jajahan Hindia Belanda Ataupun Yang disebut Sebagai Hindia Belanda Itulah Indonesia Dan Juga Kita Ingat Bahwa Penduduk Yang ada Di Pantai Barat Pantai Utara Itu Tidak Semuanya Murni Orang Papua Asli Tapi Sudah Hasil Perkawinan Campur Bagaimana Kalau Kita Bilang Dia Tidak Indonesia Padahal Tadi Bapaknya Atau Mamanya Bukan Asli Dari Sana Tapi Perkawinan Campur Oleh Karena Itu Tadi Saya Katakan Bahwa Riak Papua Melepaskan Diri Dari NKRI Bagi Daerah Pantai Itu Sangat Rendah Sekali Kalaupun Ada Itu Hanya Segilintir Tapi Pada Umumnya Mereka Menjunjung Bahwa Papua Itu Bagian Dari NKRI Kita Lihat Saja Misalnya Partai-partai Yang Muncul Ketika Indonesia Merdeka Ada Yang Diserui Di Jayapura Di Pakdeka Mana Semua Itu Partai-partai Yang Pro Indonesia Dengan Demikian Yang Yang Tidak Pro Sekarang Ini Adalah Masyarakat Dari Gunung Karena Memang Saat Itu Belum Tersentuh Jangankan Kita Pemerintah Kolonial Pun Masuk Ke Bagian Pegunungan Itu Tahun 1956 Jadi Jauh Jauh Sekali Kita Tidak Melakukan Kontak Penjajah Belanda Saja Tidak Melakukan Kontak Karena Memang Kondisi Geografisnya Yang Tidak Memungkinkan Tapi Sekarang Kita Lihat Pembangunan Di Papua Itu Dengan Kondisi Yang Seperti Itu Sudah Dibangun Oleh Presiden Kita Mulai Dari SBY Yang Dilanjutkan Oleh Presiden Joko Widodo Dan Juga Kejeteran Penduduk Juga Sudah Bagus Sekali Kalau Menurut Saya Sudah Banyak Anak-anak Papua Yang Disekolahkan Keluar Papua Bahkan Di Unimet Sendiri Ada Beberapa Anak Banyak Anak Setiap Program Setiap Jurusan Di Unimet Itu Ada Orang-orang Papua Bahkan Disebar Keseluruh Indonesia Ini Dalam Rangka Untuk Menenamkan Ataupun Menumbuhkan Nasionalisme Indonesia Di hati Mereka Itu Karena Memang Kita Tadi Saya Katakan Awal Dari Mereka Berintegrasi Dengan Indonesia Kira Kita Ini Pemerintah Indonesia Kurang Memperhatikan Jadi Wajar Kalau Mereka Selalu Menganggap Dirinya Berbeda Dengan Kita Apalagi Ketika Mereka Datang Misalnya Ke Jawa Atau Sumatera Melihat Pembangunan Yang Begitu Jauh Berbeda Antara Langit Dan Bumi Pembangunan Di Jawa Sumatera Dengan Mereka Yang Di Papua Tapi Kalau Sekarang Saya Kira Tidak Lagi Karena Presiden Joko Widodo Jorjoran Untuk Membangun Wilayah Papua Pembangunan Fisiknya Pembangunan SDM Itu terbukti Dengan Adanya Program Seribu Doktor Orang Papua Yang Sekarang Sudah Banyak Sudah Lulus Dengan Demikian Selain Pembangunan Infrastruktur Juga Pembangunan SDM Tidak Dilupakan Oleh Presiden Kita Presiden Joko Widodo Jadi Seperti Kemanya Saya Jadinya Tapi Itu Kenyataan Yang Harus Kita Pahami Betul Jadi Dengan Demikian Peranan Daripada Kesultanan Tidore Sangat Besar Andilnya Karena Tadi Saya Katakan Klaim Belanda Pun Atas Wilayah Itu Terhadap Negara Negara Eropa Lain Yang Ingin Menguasai Seperti Inggris Dan Jerman Ataupun Jepang Juga Ikut Adalah Karena Berdasarkan Kedaulatan Kesultanan Tidore Atas Wilayah Itu Selain Itu Saya Ulang Lagi Sekali Lagi Bahwa Kehubungan Sosial Sudah Terjalin Sejak Lama Antara Papua Dengan Kesultanan Tidore Banyak Orang-orang Dari Maluku Apakah Dari Ternate Tidore Kei Gorong Seram Itu Sudah Kawin Campur Bahkan Raja-Raja Di Semenanjung Onim Itu Rata-rata Adalah Keturulan Dari Kawinan Campur Katakan Misalnya Kerajaan Fatagar Itu Adalah Campuran Dari Gorong Dengan Papua Cuman Mereka Diakui Sebagai Papua Nganut Paham Patridinal Dengan Demikian Hasil Perkawinan Campur Itu Juga Diakui Sebagai Orang Papua Dengan Demikian Tadi Saya Katakan Seperti Misalnya Kerajaan Kaimana Itu Adalah Merupakan Campuran Dari Seram Dan Orang Papua Demikian Juga Di Hati-hati Adalah Percampuran Dari Orang Buton Dengan Seram Seram Buton Papua Campuran Dengan Demikian Apakah Bisa Kita Perkawinan Kawin Mawin Itu Sudah Terjalin Jauh Sebelum Kehadiran Pemerintah Kolonial Belanda Dan Semakin Intensif Perkawinan Campur Ketika Pemerintah Indonesia Melakukan Transmigrasi Ke Papua Jadi Sekarang Banyak Yang Jamer Jawa Merauke Batak Papua Sudah Banyak Jadi Seperti Misalnya Penyanyi Noella Itu Mamanya Batak Bapak Papua Apa Bisa Kita Bilang Mereka Tidak Indonesia Mereka Bisa Bilang Mereka Tidak Indonesia Wakil Gubernur Yang Sekarang Istrinya Dari Manado Jadi Dengan Demikian Anak Itu Mau Digaman Lain Kalau Kita Mengatakan Itu Bukan Indonesia Apakah Kita Harus Belah Mereka Itu Tidak Mungkin Dan Sekali Lagi Saya Katakan Tidak Ada Seorang Pundu Ini Yang Pernah Berdoa Ya Tuhan Lahirkan Saya Sebagai Orang Jawa Ya Tuhan Lahirkan Saya Sebagai Orang Batak Tidak Dengan Demikian Mari Kita Perteguh Mari Kita Pererah Persatuan Kita Dengan Menjunjung Toleransi Dengan Menjunjung Rasa Persatuan Dan Kesatuan Disitulah Peran Kita Sebagai Guru Sejarah Apabila Sekarang Ini Muncul Ria-ria Intoleransi Rasis Harusnya Kita Sebagai Guru Sejarah Yang Punya Hati Yang Pertama Yang Harus Sedih Karena Disitulah Letak Kegagalan Kita Di Dalam Menidik Generasi Muda Kita Kalau Ada Yang Intoleran Tadi Disitulah Kita Gagal Oleh Karena Itu Mari Bapak Ibu Guru Kita Menulis Buku-buku Sejarah Lokal Yang Akan Nanti Dimasukkan Kedalam Sejarah Nasional Indonesia Jangan Kita Selalu Menyalahkan Jawa Sentris Karena Memang Yang Menulis Buku Pertama Adalah Orang Orang Jawa Dan Kenapa Kita Yang Dari Daerah Tidak Berusaha Untuk Menulis Bukunya Supaya Itu Menjadi Rucukan Di Dalam Penulisan Sejarah Nasional Indonesia Oleh Karena Itu Setiap Tahun Ada Kegiatan Dari Direktorat Sejarah Ada Perlombaan Menulis Sejarah Lokal Dan Itu Harusnya Kita Mempaatkan Bapak Ibu Guru Jadi Jangan Kita Hanya Menunggu Perubahan Kurikulum Dari Sana Tapi Mari Kita Tulis Sejarah Lokal Kita Yang Bisa Mempererak Persatuan Sehingga Itu Masuk Kedalam Sejarah Nasional 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 Indonesia Harus Kita Junjung Tinggi Sekian Terima kasih Ada Satu lagi Pertanyaan Dari Kalimantan Barat Penghasil Empat Terbanyak Jangan Nanti Dikira Dari Kalimantan Barat Kita Tidak Menjawab Saya Menjawab Kalau Cengkeh Itu Paling Berasal Dari Maluku Tengah Dan Maluku Utara Tapi Kalau Pala Dan Kuli Itu Berasal Dari Banda Sedangkan Kalau Lada Itu Dari Sumatera Jawa Adalah Perhasil Beras Yang Dikutukkan Selain Beras Juga Kain Yang Digunakan Sebagai Barter Jadi Beras Dan Kain Itu Berasal Dari Jawa Yang Menjadi Bahan Barter Dalam Perdagangan Rempah-rempah Sekian Terima 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 kasih Ibu Doktor Atas Pertanyaan Dari Teman-teman Di Asosiasi Guru Sejar Indonesia Yang tergabung Di sini Rasanya Tidak adil Kalau Sudah Dua sesi Berlalu Kita Pertanyaan Langsung Di dalam Zoom Meeting Rasanya Tidak adil Kalau kita Tidak Melayani Pertanyaan Via chat Kebetulan Ini Ada Satu Pertanyaan Via chat Yang Akan Ditujukan Kepada Ibu Doktor Dan Pak Arief Pak Irfan Saya Baca Pertanyaannya Pertanyaan Ini Dari Sulawesi Selatan Sejauh Mana Pengaruh Penyebaran Agama Kristen Katolik Berpengaruh Di Meluku Utara Saya Ulangi Bahwa Sejauh Mana Pengaruh Penyebaran Agama Kristen Katolik Berpengaruh Di Meluku Utara Apakah Terjadi Motivasi Utama Mereka Apakah Ada Perang Salib Di Meluku Utara Apakah Perang Dari Hairun Di Ternate Atas Dama Agama Sehingga Saya Langsung Saja Kepada Ibu Dan Nanti Saya Serahkan Kepada Pak Irfan Silakan Ibu Doktor Baik Saya Menjawab Dalam Rangka Penyebaran Agama Kristen Di Papua Para Sending Katakan Kalau Papua Utara Sending Yang Berjalannya Ataupun Dari Gereja Kristen Protestan Itu Dibantu Oleh Saudara-saudara Kita Dari Ambon Sedangkan Untuk Penyebaran Agama Katolik Di Papua Bagian Selatan Itu Dibantu Oleh Saudara-saudara Kita Dari K K Jadi Dengan Demikian Peranannya Guru-guru Yang masuk Langsung Kependuduk Itu Adalah Berasal Dari Maluku Tadi Yang Protestan Orang-orang Ambon Sedangkan Yang Katolik Untuk Pua Bagian Selatan Berasal Dari Langbur Pusatnya Dari Langbur Karena Memang Mungkin Lokasinya Lebih Berdekatan Dari K K Sana Dan Juga Tentu Kita Tahu Bahwa K Langguri Itu Pusat Pendidikan Agama Katolik Dan Saat Itu Banyak Didatangkan Guru-guru Agama Dari Situ Di Bawah Bekerja Untuk Pengembangan Ataupun Penyebaran Agama Katolik Di Papua Bagian Selatan Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Belanda Menerapkan Seperti Apa Pembagian Penganut Agama Di Belanda Belanda Utara Adalah Protestan Belanda Selatan Adalah Katolik Demikian Juga Mereka Tiba Di Papua Bahwa Mereka Dibagi Ada Garis Batasnya Bagian Utara Itu Menjadi Wilayah Pekabaran Injil Dari Sending Sedangkan Papua Bagian Selatan Menjadi Pekabaran Injil Bagi Gereja Katolik Jadi Dengan Demikian Tadi Tentu Mempunyai Hubungan Yang Sangat Kuat Karena Yang Membantu Para Sending Karena Tidak Mungkin Sending Semuanya Berapa Sending Yang Masuk Papua Terbatas Tapi Itu Semua Kita Lihat Sekarang Ini Bahwa Di Papua Bagian Selatan Banyak Keturunan Dari Orang Kei Yang Sudah Beranak Pinat Di Sana Yang Merupakan Penyiar Penyiar Agama Yang Langsung Mengajari Orang Papua Bagaimana Cara Hidup Rakat Dan Juga Keterampilan Yang Lain Yang Banyak Diajarkan Oleh Ibu Ibu Dari Kei Dan Bapak Bapak Dari Kei Itu Tadi Untuk Bagian Selatan Sedangkan Bagian Utara Selain Tadi Sebagai Guru Agama Orang Orang Ambon Juga Banyak Diangkat Sebagai Bescur Ataupun Kalau Sekarang Setiket Dengan Camat Jadi Dengan Demikian Itu Sekarang Penduduk Banyak Sekali Orang Orang Ambon Yang Bekerja Di Pemerintahan Di Bagian Agama Dan Lain Sebagainya Dengan Demikian Sangat Besar Peranan Dari Maluku Itu Terhadap Pengembangan Penyebaran Agama Kristen Di Papua Ya Beranggali Ibu Terima Kasih Ya Saya Ke Pak Irvan Sejauh Mana Pengaruh Penyebaran Agama Kristen Di Maluku Utara Seperti itu Barangkali Pak Irvan Bisa Dengar Saya Sesuai Pertanyaan Pak Irvan Terputus Pak Oh Pak Irvan Terputus Ya Oh Ya Oke Barangkali Bapak Ibu Sekalian Itu Tadi Penjelasan Dari Ibu Dr. Ross Yang Sudah Memparkan Begitu Banyak Materi Pembahasan Yang Luar Biasa Sekarang Kita Jeda Sedikit Kita Melihat Selayang Pandang Maluku Tara Pak Operator Silahkan Sebelum Ada setelah ini Baru kita Close Statement Dari Pak Irvan Maupun Ibu Dr. Ross Kita Sejarah Menjadikan Fakta Berpijak Di kaki Gemang Lama Pada Kebusan Prokiraha Menajak Merangkul Semua Menenal Musantara Deja Kolonialisme Imperialisme Sejarah Berangkul Tidak Terkudul Tetap Terjaga Dan Juga Terdata Sebagai Warisan Anak Cucu Kita Kolonial Eropa Menghiasi Canggara Bangsa Portugis Spanyol Dan Melanda Saling Beromak Menemukan Mana Rempah Rempah Menjauh Di sana Simkroni Jejanku Diapresiasi Dari Masa Ke Masa Diakroni Memangmu Dijadikan Motifasi Nyata Karya Indahmu Dijadikan Pengharga Anda Kini Kami Bernostalgia Walaupun Pernah Adalara Imperialis Begitu Nyata Bangsa Portugis Menjemahkan Karyanya Di Kota Ternanti Berdiri Kokoh Benteng Poloko Benteng Kalmata Dan Benteng Kastela Di Kota Tidore Dengan Peninggalan Benteng Rum Dan Benteng Tore Yang Mempesan Lalu Bancang Terdapat Benteng Bernavel Berarsitektur Terbuka Di Jailolo Nampak Peninggalan Benteng Sidangela Bangsa Spanyol Menencapkan Sayapnya Dengan Ciri Khas Yang Beda Benteng Kota Janji Di Kota Ternanti Di Jailolo Berdiri Benteng Gam Lamu Dan Benteng Sam Ega Di Zasira Ini Pun POC Merubankan Sayapnya Hanya Satu Benteng Di Kota Ternanti Benteng Oranya Namanya Bersebahan Indah Untuk Matanya Si Antewa NKRI Yang Mempesona Kini Kita Nikmati Jadikan Sungai Inspirasi Dan Selalu Dijaga Untuk Diranggung Bukan Untuk Diterja Meraju Tidak Tidak Untuk Disi Membela Dan Meninggahkan Pancas Karya Mohd Terima kasih Itu Selingan Dari Tim Aksi Maluku Utara Supaya Barangkali Ada Kita Jada Sejenak Parangkali Di segmen Berikutnya Saya Minta Closing Statement Dari Ibu Dr. Ross Maupun Pak Irvan Kalau bisa Bergabung Lagi Kepada Ibu Dokter Kami Persilahkan Untuk Closing Statement Satu Satu Sampai Dua Menit Terima kasih Silahkan Closing Statement Dari Saya Adalah Mari Kita Teladani Toleransi Yang Ditunjukkan Oleh Kesultanan Tidore Sultan Tidore Yang Memberi Ijin Serta Memfasilitasi Otto Dan Gessler Untuk Menyebarkan Agama Kristen Kepapua Selain Itu Juga Mari Kita Teladani Bahwa Kita Ini Sama Semuanya Indonesia Jadi Percampuran Apapun Itu Kita Mari Kita Jaga Mempererat Ataupun Pererat Persatuan Dan Kesatuan Dari Kita Sebagai Bangsa Indonesia Supaya NKRI Ini Tetap Jaya Demikian Closing Statement Saya Pak Adam Iya Terima kasih Ibu Dokter Pak Irfan Bisa mendengar Saya Halo Pak Irfan Oh Pak Irfan Sudah Kendala Komunikasi Ya Perangkali Itu tadi Closing statement Yang disampaikan Oleh Ibu Dokter Pada dasarnya Bahwa Nilai Toleransi Menjadi Tolak Kukur Kita Untuk Berbangsa Dan Berdekara Perangkali Itu yang Paling Penting Saya Kembali Kepada Ibu MC Untuk Melanjutkan Acara Ini Kepada Ibu MC Ibu Mhani Kami Persilahkan Terima kasih Ibu Ros Pak Moderator Terima kasih Pak Sumerian Sah Ibu Mhani Itu Di chat Ada Aspirasi Ibu Rafsan Jadi Menampilkan Puisi Dari Daerah Tidore Mungkin Perlu Diberi Ruang Ya Di Komodira Terima kasih Impulkan Selayar Panelist Ya Silakan Ya Sambil Menunggu Masuk Panelist Insya Allah Kami Dari Aksi Kedepan Akan Membangun Dua Hal Yang Pertama Webinar Akan Terus Kita Lanjutkan Kalau Sekarang Kita Fokus Tema Kesejarahan Kedepan Kita Temanya Lebih Spesifik Praksis Tentang Model Dan Metode Pembelajaran Media Media Pembelajaran Dan Juga rencana kita mau kerjasama dengan Muri, Pak Jaya Suprana, mau bikin webinar di 34 provinsi genderang proklamasi suara dari daerah. Kami yakin proklamasi bukan hanya milik nasional, namun bagaimana gerakan-gerakan memekikan kemerdekaan juga muncul dari daerah. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi momentum untuk kita membangun persatuan nasional. Setidaknya melalui webinar dan melalui pengajaran sejarah. Saya pikir itu. Ya, Bu Rafsanjani, silahkan kuisinya. Siap, siap. Siap, siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Nuku hulus pedang Hadang tembakan Jadi nitan Lalu Berlayar keseram Hingga Papua Bebaskan rakyat Padahal kora-kora Sudah karam di laut seram Tapi Nuku tetap Belati dore pake Tipa dan salajin Nuku yang bijak Kedas lagi garam 12 April 1797 Buat revolusi tanpa darah Menjadikan hari Penegungan atas Penjajak Inilah Janji Jauh berakati Tidore Berdekat Tanpa Penindasan Karena Basudara Satu Mumpun Degi Papua Tapi Itu cuma janji Ada Muka yang Tersimpan Di sana Itu Tanah Milik Siapa Adakah Panglima Tidore Bikin Bikin Permitungan Menghadang Kuasa Seperti Buku Pada Belanda Sedang Orang Papua Menangis Meminta Merdeka Sio Ampun Ini Papua Banjir Air Mata Padahal Muku Ajarkan Basudara Di Tanah Papua Sebelum Darah Tentu Pahabis Negeri Ini Bisa Binasah Nukum Tak Ada Wabilahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Atas nama Yunis Tiana Dari Kelas Sastra SMP Dan SMA Siti Aisyah Pukulasa Mengucapkan Sukses Webinar Aksi Terima kasih Yang sudah Ngisi Pentas Ini ya Sejarah Juga bisa Dalam Senia Tidak melulu Kajian-kajian Serius Tapi melalui Teater Puisi Nah itu juga Sarana Media Pembelajaran Yang efektif Ya silahkan Bumuhani Ya Terima kasih Mas Pres Ya Saya Saya berharap Sebelum mengakhiri Kegiatan ini Kita bisa foto Bersama dulu Mas Dimas Iya Mas Dimas Iya Kita foto bersama Salam aksi Oke Pak Adam Mungkin Pak Adam Pak Amir Oke Pak Adam Pak Adam ini sinyal Oke baik Satu Dua Satu Dua Tiga Sip Sudah Sudah Ya Ya Terima kasih Mengakhiri Dari Kegiatan kami Pada Banyar Nasional Asosiasi Guru Sejarah Maluku Utara Bertema Kesultanan Tidore Sebagai Perkat Kebutuhan NKD Saya Mengucapkan Terima kasih Yang pertama Kepada Sultan Tidore Bapak Tris Sultan Haji Hussein Alting Syah Walaupun Sudah lebih awal Kepada keluarga besar AGSI dan MGMP Di Provinsi Terima kasih Kepada Bapak Ibu Seluruh Peserta Webinar Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Maluku Utara Yang sudah bergabung Dengan kami Pada kesempatan ini Tak henti-hentinya Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Presiden Aksi Bapak Sumardiansah Terima kasih Bapak dan Ibu Semua Atas Partisipasinya Mohon maaf Apabila ada Kata-kata yang Kurang berkenaan Atau Ada Permasalahan Yang Selama ini Mungkin Sinyal Atau Hal-hal Teknis Lainnya Kami mohon maaf Dan Semoga dapat Dimaklumi Semuanya Saya ucapkan Terima kasih Saya akhiri Dengan Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya serahkan Ke Mas Dimas Terima kasih Ibu Ros Pak Amir Terima kasih Terima kasih Ibu Ros Maida Terima kasih 23 Juni Kita ke Papua Situs Bukit Putari Lukisan gua Kita kerjasama Dengan Balai Arkeologi Mantap Mantap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Acara ini telah Menjalan dengan Sukses Dan juga Sudah selesai Maka Akan saya Matikan Terima kasih Bapak Ibu Selamat siang Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih.